Wiro Sableng 064, Betina Penghisap Darah Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Betina Penghisap Darah dua orang penunggang kuda itu menuruni lembah batu silang dengan cepat. Di sebelah depan adalah seorang lelaki berdestar hitam, berpakaian sederhana dan berusia sekitar 40 tahun. Di belakangnya mengikuti lelaki muda berpakaian bagus yang di kepalanya ada topi tinggi berwarna merah dengan pinggiran kuning, emas, pertanda dia adalah seorang berpangkat. Dua kuda tunggangan melewati sebuah telaga kecil dan akhirnya sampai di hadapan sebuah rumah berdinding kayu beratap rumbia. Ini tempatnya, kata lelaki berdestar hitam seraya hentikan kudanya. Lalu dia melompat turun sementara yang satu lagi memandang berkeliling dan tetap di atas punggung kudanya. Orang berdestar melangkah menuju pintu rumah dan mendorong daun pintu yang ternyata tidak dikunci. Terdengar suara berkereketan. Orang itu masuk ke dalam. Tak lama kemudian dia keluar lagi. Rumah ini kosong. Dia masih belum datang rupanya, orang berpakaian bagus di atas kuda mengangguk. Dia memandang lagi berkeliling. Kalau memang belum datang aku bisa menunggu, turangga. Sekalian kita bisa istirahat. Yang aku khawatirkan dia benar-benar tidak datang. Kau tertipu, aku tertipu. Saya yakin dia pasti datang tumenggung purgoyo. Silahkan tumenggung turun dan masuk ke dalam. Menunggu sambil istirahat, orang yang dipanggil dengan sebutan tumenggung itu turun dari kudanya. Dia melangkah ke pintu hendak masuk ke dalam rumah. Namun langkahnya tertahan karena saat itu di bibir lembah terdengar suara ringkik kuda. Tumenggung purgoyo dan turangga berpaling, memandang ke arah timur lembah batu silang. Di kejauhan kelihatan seekor kuda putih berlari menuruni lembah. Penunggariknya seorang berpakaian ungu. Ia datang tumenggung, kata turangga gembira. Hem, bergumam tumenggung purgoyo. Wajahnya juga tampak berseri. Dia menepati janji. Tidak sia-sia kita meninggalkan kota raja jauh-jauh sampai di sini, tadipun saya sudah bilang. Dia pasti datang, sekali lagi aku ingatkan padamu turangga. Jaga rahasia ini baik-baik. Tidak satu orang pun boleh tahu. Kedua orang tuaku. Orang-orang istana, apalagi tunangan dan calon mertuaku. Kalau kejadian ini sampai bocor, aku cuma ingin membunuh satu orang. Kau turangga menyeringai. Saya sudah mengabdi lebih dari 20 tahun pada keluarga tumenggung. Masakan saya hendak membocorkan rahasia. Dulu pun saya pernah muda tumenggung, penunggang kuda yang datang dari arah timur lembah itu semakin dekat. Tumenggung Purboyo mengangkat kepalanya sedikit. Hem, orangnya masih jauh. Tapi bau wangiannya sudah tercium sampai ke sini, turangga ikut-ikutan menengadahkan kepala dan menghirup dalam-dalam. Memang benar. Dia juga dapat mencium wanginya tubuh orang yang datang itu. Kuda putih akhirnya sampai di depan rumah dan berhenti di hadapan kedua lelaki itu. Tumenggung Purboyo terkesiap untuk beberapa saat lamanya. Turangga tidak berdusta. Gadis ini benar-benar luar biasa. Tak pernah aku melihat darah secantik ini. Ah, kalau saja aku belum bertunangan pasti aku tak akan ragu mengambilnya sebagai istri. Begitu tumenggung ini membatin. Di sana, di atas kuda putih duduk seorang darah berwajah cantik sekali. Tubuhnya yang putih mulus terbungkus oleh pakaian berwarna ungu. Rambutnya yang panjang berhias sebuah pita juga berwarna ungu. Lalu pada lehernya melingkar sehelai selendang lagi-lagi berwarna ungu. Sepasang matu sang tumenggung tak berkesip memperhatikan darah itu mulai dari kepala sampai ke kaki. Sadar kalau dia membuat orang menunggu lama, tumenggung Purboyo membuka topinya dan memberi penghormatan dengan menganggukan kepala. Maafkan, saya sampai lupa mempersilahkan turun dan masuk ke dalam rumah, darah di atas kuda tersenyum. Senyumannya seperti panah asmara yang datang menyambar membuat tumenggung Purboyo tambah belingsatan sementara turangga tertegak sambil membasahi bibirnya dengan ujung lidah berulang kali. Lalu turangga cepat-cepat membuka pintu sementara darah berbaju ungu turun dari kudanya dibantu oleh tumenggung Purboyo. Perjalanan yang begini jauh pasti tidak menyenangkan. Ditambah dengan keadaan di sini. Rumah kayu buruk ini tidak pantas untuk seorang cantik jelita seperti. Ah, maafkan saya. Saya belum tahu namanya, darah itu kembali tersenyum. Saya datang tidak bernama. Dan akan pergi tidak bernama. Dalam herannya tumenggung Purboyo cepat-cepat berkata, Kalau begitu biar saya panggil Dewi saja. Boleh kalau itu memang cukup pantas. Mengapa tidak boleh suara sang darah seindah bulu perindu, Menyejukkan hati tumenggung Purboyo tapi sekaligus juga membakar panas darah di tubuhnya. Dia mengikuti gadis itu melangkah menuju ke pintu. Di ambang pintu si gadis berhenti dan memandang ke dalam. Rumah papan itu berlantai kayu hitam dan sangat bersih. Di sebelah kiri ada sebuah meja diapit. Dua buah kursi di atas meja terdapat seperangkat tempat minum. Lalu di bagian tengah terletak sebuah ranjang dengan tilamnya yang indah dan bantal-bantal yang empuk. Semua ini telah disiapkan turangga sehari sebelumnya. Maafkan kalau keadaan dan isi rumah fi ini tidak berkenan di hal Dewi, Kaptatu menggung Purboyo. Hidungnya mencium dalam-dalam. Bau wangi tubuh dan pakaian si gadis membuatnya ingin menerkam gadis itu saat itu juga. Saya suka semua yang ada di sini, kata si gadis raya melangkah masuk ke dalam. Saya gembira mendengar hal itu, kata Tumenggung Purboyo dan mengikut masuk. Gadis berbaju ungu sesaat masih memandang sekeliling kamar lalu diaduduk di tepi ranjang. Jantung Tumenggung Purboyo seperti berhenti berdetak. Dewi tentu haus. Biar saya ambilkan minuman, tidak usah. Saya tidak punya waktu banyak. Tapi saya berjanji akan memberikan kepuasan pada Tumenggung. Siapa tahu lain kali Tumenggung mau lagi bertemu dengan saya, melihat keadaan Dewi, terus terang tiap hari pun saya ingin bertemu. Hanya saja keadaan memaksa saya harus mengatur waktu sebaik-baiknya. Saya mengerti, kata Dewi, apakah Tumenggung tidak akan menutupkan pintu? Ah, saya lupa, Tumenggung Purboyo cepat-cepat menutup pintu. Apakah pembantu Tumenggung di luar sana bisa dipercaya Dewi tak usah takut. Tuhangga bersedia mati jika saya suruh. Dia sangat setia, sekarang hanya kita berdua di kamar ini. Tidakkah Tumenggung hendak memeluk saya tanya gadis berpakaian serba ungu. Senyumnya membuat sang Tumenggung seperti di buaya Yunan sorga. Segera saja dia melangkah ke hadapan si gadis. Kedua tangannya merangkul erat bumbung gadis itu. Hidungnya menyelusur di lehernya yang putih jenjang dan harum. Saya tidak menyangka kalau orang yang bernama Tumenggung Purboyo ini masih begini muda dan gagah. Tadinya saya mengira pasti sudah tua renta tapi masih genit dan suka daun muda, si gadis terdengar tertawa perlahan. Lalu balas merangkul tubuh lelaki itu. Saya tidak cukup pantas untuk gadis secantik Dewi, kata Tumenggung Purboyo pula. Tolong bukakan pakaian saya, bisik si gadis. Tumenggung Purboyo merasakan sekujur tubuhnya bergetar panas. Cepat-cepat kedua tangannya meluncur ke bagian depan tubuh sengdara. Tidak terlihat oleh Tumenggung Purboyo gadis itu tampak tersenyum aneh. Lalu kedua tangannya yang merangkul perlahan-lahan bergerak ke atas. Bersarnaan dengan itu terjadi perubahan aneh pada sepuluh jari tangannya yang halus bersih. Dari ujung-ujung jari mencuat keluar kuku-kuku panjang berwarna merah. Pada ujung-ujung kuku terdapat sebuah lubang kecil sebesar lubang jarum. Sepuluh jari tangan itu terus bergerak ke atas, mencapai bahu dan kini bergeser ke arah leher Tumenggung Purboyo pada saat dia tengah sibuk membuka kancing-kancing pakaian ungu sang darah. Mendada ada suara tertawa aneh menghidikan. Gerakan tangan Tumenggung Purboyo tiba-tiba terhenti. Bukan oleh suara tawa itu. Tapi oleh sepuluh kuku panjang berlubang yang mencengkeram dan menusuk dalam dibatang leharnya. Darah munkrat. Kedua matu sang Tumenggung mendelik. Dia merasa darah di sekujur tubuhnya seperti disedot. Satu jeritan keras menggeledek keluar dari mulut Tumenggung ini. Lalu tubuhnya mendadak sontak lemah seperti tidak bertulang lagi. Ketika cengkeraman pada lehernya lepas, tubuhnya tak ampun lagi jatuh terbanting ke lantai kayu hitam. Di luar rumah, begitu mendengar teriakan Tumenggung Purboyo kagetnya turang gabukan kepalang. Tanpa pikir panjang lagi dia segera melabrak dan menjebol pintu. Begitu pintu terpentang segera dia melompat masuk. Begitu masuk begitu kedua kakinya seperti di pantai ke lantai. Sekujur tubuhnya bergetar ketakutan. Mece melotot dan muka seputih kertas. Di lantai di hadapannya tergeletak sosok tubuh Tumenggung Purboyo pada lehernya yang berlumuran darah kelihatan lobang-lobang mengerikan. Kedua matanya terbeliat. Di dekatan yang tegak gadis cantik berbaju ungu itu yang sekarang dimatul, turangga seperti telah berubah menjadi setan yang mengerikan. Gadis itu tegak dengan baju tersintap hingga payudaranya kelihatan menyembul. Dia berdiri sambil menyeringai dan menjilati jari-jari tangannya kanan-kiri yang bersimbah darah. Wajahnya yang cantik penuh noda darah terutama di bagian mulut. Ketika menyeringai gigih-gigihnya yang sebelumnya putih kini tampak ngerah oleh lapisan darah. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Manusia atau ibliskah yang berdiri di depanku ini kata turangga dalam hati. Kacung Tumenggung yang setia. Apa yang kau saksikan tentu saja turangga tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Ketika dilihatnya gadis berbaju ungu itu bergerak mendekatinya tanpa pikir panjang lagi turangga segera putar tubuh dan menghambur keluar kamar. Di belakangnya terdengar sengdara keluarkan suara tertawa melengking lalu melompat mengejar. Turangga lari ke kudanya. Dia berlaku cerdik. Dia tidak lari mendaki ke arah tebing lembah yang terbuka melainkan menyusup ke bagian lembah yang ditumbuhi pepohonan dan semak belukar lebat yaitu di sebelah belakang rumah kayu. Lolos, desis berbaju ungu. Walaupun bisa tapi dia tidak berusaha mengejar. Dia melangkah ke arah kuda putihnya. Dari mulutnya masih terdengar suara tertawa melengking tinggi mengerikan minum air jahe hangat dan manis malam-malam dingin begitu terasa nikmat sekali. Sementara menunggu datangnya minuman itu Wiro menyantap singkong rebus. Sambil mengunyah dia memandang berkeliling. Saat itu di kedai kecil di pinggiran desa itu hanya ada tiga orang tamu. Pertama dirinya sendiri lalu seorang lelaki separuh baya yang duduk sambil mengangkat kaki seenaknya, lalu seorang tamu lagi yang duduk menunduk, mengenakan pakaian seperti jubah. Di kepalanya ada semacam kerudung hingga wajahnya tidak kelihatan. Pemilik kedai yang merangkap pelayan datang membawakan air jahe hangat dan meletakkan minuman itu di atas meja di depan Wiro. Tak sabar menunggu dinginnya minuman Wiro menuangkan air jahe itu di atas tadah. Ketika dia hendak memegang tadah murid yang sinto gendeng ini jadi kaget. Tadah itu bergerak dan bergeser ke kiri hingga tak terpegang. Ah, mungkin mataku yang sudah lamur kata Wiro menyalahi dirinya sendiri. Diulurkannya tangannya kembali untuk memegang tada berisi jahe itu. Hampir tersentuh tiba-tiba kembali tadah itu bergerak. Kali ini berpindah ke kanan. Gerakan tadah ini berpindah cukup cepat namun air jahe di atasnya sama sekali tidak bergoyang apalagi tumpah. Wiro menandang berkeliling. Pandangannya kemudian tertuju pada pemilik kedai. Ada apa dan tanya pemilik kedai itu melihat tamunya seperti bingung. Tidak. Tidak ada apa-apa, jawab Wiro. Dia memandang lagi berkeliling. Diperhatikannya tamu yang duduk angkat kaki di sebelahnya. Orang ini asyik menghirup kopi dan mengunyah pisang goreng. Wiro berpaling ke kanan. Tamu berkerudung itu juga tampak asyik menyantap makanannya lalu menghirup kopinya kuat-kuat hingga mengeluarkan suara. Berengsek. Apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini? Ada setan yang jahil mengganggu tamu karena jengkel merasa dipermainkan. Wiro keluarkan ucapan. Setan konyol, aku makan dan minum membayar. Jadi jangan berani mempermainkan. Jika mau ikut minum silahkan duduk unjukkan diri. Jangan mengganggu seperti ini eh. Raden bicara apa dan sama siapa? Tanya pemilik kedai. Wiro garuk-garuk kepala. Tidak. Saya tidak bicara apa-apa, jawab Wiro. Pemilik kedai jadi haram. Jangan-jangan tamu satu ini otaknya kurang beres. Sejak masuk tadi dia sudah cengar-cengar-cengengesan. Sebentar-sebentar garuk-garuk kepala. Kini malah ngomong sendirian Wiro duduk tak berkesip memandangi tada berisi air jahe itu. Dia melirik pada minuman dalam gelas. Coba ku pegang gelasnya. Apa bisa bergerak juga? Kata pemuda ini dalam hati. Lalu tangan kanannya diulurkan. Hanya sedikit saja lagi jari-jarinya akan menyentuh badan gelas. Tiba-tiba gelas berisi air jahe hangat itu bergerak menjauh. Berubahlah paras pendekar 212. Ada orang pandai mempermainkanku. Tapi siapa dua tamu yang ada di situ jelas tidak bergerak asik dengan makanan dan minuman masing-masing. Si pemilik kedai juga tengah mengangkat gorengan pisang dari kuali besar. Setan. Jangan-jangan benar-benar ada setan di kedai ini Wiro gigit bibirnya. Dia memandang lagi pada air jahe di atas tadah. Coba ku tipu, katanya dalam hati. Kedua tangannya pura-pura diturunkan ke bawah. Tapi baru sampai dipinggang dengan cepat diangkatnya kembali. Sekaligus bergerak ke arah tadah di atas meja. Biar ku pecahkan sekalian kata Wiro dalam hati saking jengkelnya. Namun tiba-tiba sekali tadah itu melayang ke atas mengarah buka Wiro. Air jahe hangat di atasnya menyepra lembasai seluruh wajah. Seng pendekar Lometo disiram air jahe hangat. Tentu saja sakitnya bukan kepalang. Wiro sampai terpekik dan terlompat dari duduknya. Dua tamu di samping kirinya sampai ternganga karena kaget sedang tamu satunya lagi hanya menoleh sedikit lalu meneruskan meneguk kopinya. Ada apa Raden tanya pemilik kedai. Ketika dilihatnya muka Wiro basah dan pemuda ini menggosok-gosok kedua matanya tiada henti. Sedang di lantai tadah gelas pecah berantakan. Ah, itulah Raden. Minuman masih panas sudah mau diminum. Mbok ya sabar ditunggu sampai dingin. Mbok sabar. Mbok sabar gerutu Wiro dalam hati. Mukaku serasa tebal, mataku pedas enak saja bicara Mbok. Mbok, pemilik kedai itu tidak memperhatikan Wiro karena salah satu tamunya telah berdiri dan membayar. Selesai melayani tamunya pemilik kedai bertanya, mau tadah baru lagi dan tidak usah jawab Pui Wiro. Biar panas-panas aku sanggup menenggak air jahe ini lalu saking jengkelnya Wiro teguk air jahe dalam gelas yang masih panas. Mulutnya sampai ternganga kepedasan dan lidahnya terjulur-julur. Dari dalam sakunya dikeluarkannya uang pembayar makanan dan minuman lalu diulurkannya. Tapi orang kedai tidak mau menerimanya. Wiro jadi tambah mengkal. Tidak mau dibayar bentaknya sambil mengusap metu kirinya yang masih terasa perih. Anu den, anu, anu. Anumu nanti aku guyur sama air jahe panas baru tahu. Ayo ambil uangnya anu den. Tidak perlu. Sudah dibayar, sudah dibayar. Siapa yang membayar? Jangan main-main kata Wiro dengan keras. Itu, tamu berjubah tadi, menjawab pemilik kedai. Wiro berpaling ke kanan. Tamu yang duduk di situ sudah tidak ada lagi. Berjubah dan pakai kerudung itu betul den. Wiro garuk-garuk kepalanya, wajahnya tak sempat kulihat. Kenal pun rasanya aku tidak. Mengapa dia membayarkan makanan dan minumanku? Aneh tamu tadi, kau kenal padanya. Sering mampir ke kedai ini tanya Wiro. Orang kedai menggeleng. Baru sekali ini saya melihatnya dan, situ tadi sempat lihat wajahnya tanya Wiro pula. Hanya sekilas. Wajahnya seram amat. Seram bagaimana mukanya seperti tengkorak dan sangat hitam. Kedua matanya sangat cekung. Jangan-jangan dia memang setan kata Wiro. Apa kata Raden? Setan. Puluhan tahun berjualan di sini belum pernah ada setan di sekitar sini den. Tapi, Raden mungkin betul. Orang tadi mungkin setan, atau hantu. Coba perlihatkan uang bayarannya tadi, kata Wiro. Orang kedai keruksaku pakaiannya. Ketika tangannya diulurkan dan genggamannya dibuka, pucatlah wajahnya melihat apa yang ada di tangannya. Bukan sekeping uang logam. Tapi sebuah batu kecil. Tubuh pemilik kedai itu kini tampak gemetaran. Jelas dia sangat ketakutan. Dengan suara terputus-putus dia berkata. Maafkan, saya tidak menerima tamu lagi. Saya harus menutup kedai ini cepat-cepat sebelum setan tadi kembali lagi Wiro geleng-geleng kepala. Kalau begitu ambil saja uang ini. Sekalian bayaran makanan dan minuman orang berjubah tadi. Sialan. Malah kini aku yang membayarkan. Dasar setan Wiro meletakkan uangnya di atas meja lalu cepat-cepat setengah berlari dia berkelebat ke jurusan perginya orang berjubah tadi. Tak lama berlari Wiro berhasil mengejar orang berjubah itu. Tapi aneh, tinggal dalam jarak sekitar lima tombak. Bagaimanapun dia mempercepat larinya mengejar tetap saja dia tidak dapat mendekati orang itu. Wiro kerahkan tenaga dalam, ilmu meringankan tubuh serta ilmu larinya. Dia hanya mampu maju mendekat sekitar empat tombak setelah itu tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Saudara berjubah. Hai, tunggu dulu. Berhenti Wiro berteriak memanggil. Matanya memperhatikan kedua kaki orang di depannya. Ternyata kedua kaki itu menjejak tanah. Bergerak seperti melangkah tapi memiliki kecepatan seperti orang berlari ah dia manusia biasa juga. Bukan setan kata Wiro melihat kenyataan itu. Orang yang dipanggil acus saja. Jangankan berhenti, berpaling pun tidak. Sialan maki Wiro dalam hati. Dia mempercepat larinya. Tetap saja dia tidak dapat memperpendek jarak. Dia mencari akal. Biarku buat marah dia lalu kembali Wiro berteriak. Manusia jayat penipu. Membayar dengan batu. Mengapa pergunakan ilmu untuk menipu orang kecil orang di depan Wiro keluarkan suara tawa mengekeh. Lalu tubuhnya lenyap. Wiro hentikan lari. Memandang berkeliling. Hatinya mulai was-was. Kalau benar tadi itu bukan manusia tapi setan. Mati aku dicekiknya di tempat sunyi ini lalu Wiro bersiap membentengi diri dengan pukulan sakti. Baru saja aku mandang suara tawa itu lenyap dalam kegelapan malam. Tiba-tiba satu benda melayang turun dari atas cabang sebuah pohon. Wiro menyingkir namun benda yang jatuh itu cepat sekali mendekat leher dan dagunya. Dia merasa seperti ada satu sosok tubuh yang menduduki bahunya. Wiro membungkuk berusaha memantingkan sosok tubuh yang menduduki bahu dan memagut lehernya itu. Namun tubuh itu laksana lengket jadi satu dengan tubuhnya. Keparat sialan maki pendekar 212. Dia kerahkan tenaga dalam lalu menggebok ke belakang. Dia sengaja lepaskan pukulan sakti dalam jurus yang bernama di balik gunung memukul halilintar. Pukulan-ukulan yang bisa menghancurkan tembok batu itu mengeluarkan suara meneru. Namun bukan saja pukulan itu tidak mengenai sasaran orang yang mendekam di bahunya, malah lengan kanannya kena ditangkap. Belum sempat Wiro membuat gerakan susulan untuk melepaskan cekalan orang Sam, il menghantam dengan tangan kiri, mendadak lengannya ditarik keras ke depan. Tubuhnya ikut terseret. Kalau dia tidak ikuti daya tarik seretan itu dan jatuhkan diri di tanah lalu bergulingan, miscaya Wiro akan terbanting dada atau muka lebih dulu mencium tanah. Dengan cepat Wiro bangkit berdiri. Begitu berdiri satu sosok tubuh tahu-tahu sudah tegak di depannya. Serta merta dia hendak menghantam. Orang di depannya keluarkan suara tertawa mengekeh. Seperti mengenali suara tawa itu, Wiro tarik pulang tangannya yang barusan hendak memukul. Kakinya menyurut satu langkah. Siapa kau bentak pendekar 212? Anak goblok. Kalau musuh beneran yang membokongmu, pastikah sudah mampus dari tadi orang di depannya menanggalkan jubah di tubuhnya. Di balik jubah itu kini kelihatan satu tubuh kurus tinggi mengenakan kebaya dalam dan panjang dekil. Wiro keluarkan seruan tertahan. Tapi dia belum pasti. Tempat itu gelap sekali. Ketika orang di hadapannya melemparkan kerudung yang menutupi wajahnya baru seng pendekar benar-benar mengenali dan berteriak. Eh yang Sinto Gendeng ternyata orang itu adalah guru pendekar 212 sendiri. Nenek sakti dari gunung gede bernama Sinto Gendeng. Wiro cepat hendak jatuhkan diri memberi penghormatan. Si nenek tertawa dan tarik pemuda itu hingga dia kembali berdiri. Guru, maafkan murid. Ses tidak tahu kalau, anakstan. Dirimu sudah kemaafkan jadi eh yang rupanya yang tadi mempermainkan tadah minuman di kedai itu si nenek menyeringai. Nek, kau muncul secara mendadak lengkap dengan segala keanehanmu. Tentu ada sesuatu, nah otakmu ternyata masih jalan. Dengar, memang ada satu hal penting yang ingin ku bicarakan denganmu. Kau sudah dengar kegegeran yang terjadi dalam rimba perselatan sejak 3 bulan terakhir ini banyak yang terjadi eh yang kegegeran yang mans maksud eh yang tanya Wiro. Sompret, kau masih bisa bertanya apa saja yang kau lakukan selama ini? Bertualang mencari anak perempuan orang sepasang metusin togenreng tampak berkilat-kilat. Wiro garuk-garuk kapalanya. Kalau tidak benar-benarat satu peristiwa besar pasti gurunya tidak semarah itu. Untuk beberapa saat lamanya pemuda ini hanya bisa tertegak dengan mulut terkancing. Kau masih ingat kakek konyol peminum tuak yang bergelar dewa tuak tentu saya ingat kakek satu itu eh yang ada apa dengan dirinya? Apakah dia sudah mendahului kita tanya Wiro? Anak stan. Enak saja kau menyebut orang sudah mati bentak eh yang sintogenreng marah. Orang tua itu bakal mengalami kesulitan dan malu besar. Gara-gara perbuatan murid tunggalnya. Gadis angini itu pares Wiro jadi berubah. Kesulitan dan malu besar. Ah, agaknya sesuatu sudah terjadi atas diri gadis itu. Eh yang, maafkan saya. Apakah, maksud eh yang apakah gadis itu tahu-tahu bunting hampir si nenek hendak menampar muka muridnya itu. Kau benar-benar anak stan. Dari mana kau punya pikiran murid dewa tuak bunting? Kau yang membuatnya bunting? Eh dan lalu, lalu apa yang sebenarnya telah terjadi eh yang angini telah menjadi iblis doyan darah. Dia membunuh di mana-mana lalu menghisap darah korbannya ya Tuhan mengucap Wiro. Saya memang mendengar tentang munculnya seorang gadis yang dijuluki betina penghisap darah. Saya tengah menyelidiki manusia satu itu. Murid tidak tahu kalau betina penghisap darah adalah angini, murid dewa tuak. Bagaimana saya bisa mempercayai hal ini kau tak perlu mempercayainya. Bukti-bukti sudah lebih dari cukup. Banyak orang yang mengenali dirinya. Sekarang yang kau lakukan adalah mencarinya lalu menyeretnya ke hadapan dewa tuak untuk menerima hukuman. Kalau sampai orang-orang rimba persilatan yang turun tangan kau tahu sendiri akibatnya. Mereka akan membunuh gadis itu sampai lumat daging dan tulang-tulangnya. Sesaat Wiro terdiam. Saya tidak habis pikir. Gadis yang begitu baik. Murid yang sangat cerdas dan periang. Bagaimana tahu-tahu berubah menjadi makhluk haus darah? Banyak hal yang bisa membuat manusia berubah. Aku akan menemui dewa tua. Kau pergi mencari gadis itu, Wiro tegak termangu-mangu. Anakstan. Kau dengar ucapanku tidak saya dengar yang. Saya akan mencarinya sampai dapat, jawab Wiro. Tapi ingat satu hal. Jangan kau men gila-men gila bagaimana maksud yang tanya Wiro pula. Aku tahu gadis itu punya hati terhadapmu dan cantik. Dan kau sendiri. Hi, hi, hi. Coba katakan bagaimana perasaanmu terhadapnya Wiro jadi salah tingkah. Saya sudah sangat lama tidak bertemu. Dia memang cantik. Saya sangat menghormat dewa tua. Bagaimana mungkin, anak pandir? Selama laut masih biru dan gunung masih hijau tak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karena itu aku ingatkan padamu. Jika kau mengambil keputusan terhadap gadis itu jangan sampal hatimu mendua. Apalagi sampai kau sempat dirayunya. Sekali kau bisa dikuasainya berarti ajalmu sudah di mata. Kau dengar itu saya dengar yang, jawab Wiro. Sudah. Aku pergi sekarang. Aku akan menemui tua bangka peminum tuak itu yang, saya ada usul. Wiro berkata cepat ketika dilihatnya si nenek hendak berkelebat pergi. Kalau usulmu masuk akal coba katakana bagaimana kalau saya yang pergi menemul dewa tuak dan yang yang mencari anggini. Kedua mati Sinto gendeng membeliak seperti hendak melompat dari longga matanya yang sangat cekung. Wajahnya yang angker seperti tengkorak itu kelihatan tambah menghidikan. Usulmu usul kurang ajar kata si nenek. Tangannya bergerak hendak menampar muka muridnya itu. Wiro tak berusaha menghindari tamparan itu. Dia tetap tegak tak bergerak, hanya air mukanya saja yang kelihatan tersenyum. Maafkan saya yang. Bukan maksud saya mengejari, katanya. Si nenek tarik tangannya, tak jadi menampar. Sudah, pergi sana. Makin lama kau petatang-petateng di hadapanku, makin gatal tanganku hendak menamparmu. Saya pergi, ehang, kata Wiro sambil membungku. Ketika dia hendak melangkah pergi terdengar si nenek memanggil. Ada apa, ehang? Kau punya duit maksud, ehang? Maksudku kau punya bekal luang, ehang? Ada, ehang? Anak sombong kalau kau tak punya uang bilang saja. Jangan sok dari balik pakaian dekilnya si nenek keluarkan sebuah kantong kecil terbuat dari kain. Kantong itu dilemparkannya ke arah Wiro. Terdengar suara berdering. Mau tak mau Wiro segera menanggapi kantong itu. Ketika kantong berada dalam genggamannya, Seng Guru sudah tak ada lagi di tempat itu. Mulutnya konyol, tapi hatinya baik dan polos, Kata Wiro. Sambil menimang-nimang kantong berisi uang itu pendekar 212 berpikir. Apa betul Anghini murid Dewa Tuak yang cantik dan yang dikenalnya sangat baik itu Tiba-tiba telah berubah menjadi makhluk doyan darah hingga dijuluki betina penghisap darah. Kalau bukan gurunya yang memberi tahu, sulit baginya mempercayai. Wiro menarik nafas panjang. Malam mulai dingin. Pendekar ini akhirnya tinggalkan tempat itu rimba belantara itu sunyi senyap, redup menghidikan. Mencari seorang manusia di tempat seperti itu sama saja dengan mencari seekor semut dirumputan. Setelah setengah harian berteliaran dalam rimba akhirnya wajah seram yang sinto gendeng yang tegang menghidikan kelihatan menyeringai. Dia menunggakan kepala beberapa lama, mencium dalam-dalam lalu tertawa mengekeh. Dewa tuak. Aku sudah dapat mencium harumnya bau tuakmu. Buat apa masih bersembunyi? Hik, hik, hik. Belum habis si nenek tertawa tiba-tiba dari atas sebatang pohon besar melayang jatuh sebuah benda bulat panjang. Ternyata benda ini adalah sebuah tabung bambu sepanjang tiga kaki. Tabung bambu ini jatuh demikian rupa dengan bagian bawahnya melesat ke arah batok kepala si nenek. Jelas ini merupakan satu serangan yang mematikan. Di dalam tabung bambu itu menebar bau sangat harum dari tuak yang memenuhi tabung sampai ujung teratas. Walau penuh tapi ketika melayang jatuh isinya tidak sedikit pun munkrat atau tumpah keluar. Berarti orang yang melemparkan tabung bambu berisi tuak itu benar-benar memiliki kepandayan luar biasa. Walah. Belasan tahun tidak bertemu malah kini mau menghancurkan kepalaku. Sungguh keterlaluan berteriak Sinto Gendeng. Dia miringkan kepala serta bahunya sedikit. Begitu tabung lewat di sampingnya segera ditangkapnya. Kepala ditengadahkan sambil menempel ujung bambu sebelah atas ke bibirnya. Lalu cegeluk, cegeluk si nenek meneguk tuak dalam bambu berlelehan membasai dagu dan pakalannya. Ah, tuak setan ini makin nikmat saja dari tahun ke tahun. Pasti diramu dengan daun ganja Sinto Gendeng teguk lagi tuak dalam bambu sampai mukanya yang menyeramkan seperti tengkorak itu kelihatan menjadi merah. Tubuhnya terasa panas dan kedua lututnya mulai bergetar. Gila! Masakan aku bisa mabuk hanya minum beberapa teguk minuman setan ini kata si nenek. Lalu dia memandang berkeliling, dewa tuak. Kalau belum juga kau menampakkan diri, ku pecahkan tabung bambu keparat ini Sinto Gendeng berteriak mengancam. Saat itu di atas pohon meledak suara tawa bergelak. Tua bangka bodoh. Sudah tahu tidak tahan minuman keras mengapa kau meneguknya dengan rakus suara itu juga datang dari atas pohon. Lalu terdengar suara dedaunan pohon berkeresek. Bersamaan dengan itu sesosok tubuh melayang turun sambil terus mengumbar suara tawa. Dilain kejap sosok tubuh itu sudah berdiri terbungkuk-bungkuk di hadapan Sinto Gendeng. Dia ternyata seorang kakek-kakek berjanggut putih sepanjang dada. Pakainya kain biru yang diselempangkan seperti pakaian seorang biksu. Di punggungnya tergantung sebuah tabung bambu berisi tuak yang bentuknya sama dengan tabung bambu yang saat itu dipegang Sinto Gendeng. Sinto, lama tidak bertemu ternyata kau tambah jelek saja si kakek yang bukan lain adalah tokoh sakti bergelar. Dewa tuak itu angkat bicara lalu tertawa mengekeh. Nasibmu tidak lebih baik, dewa tuak menyahuti Sinto Gendeng, tubuhmu semakin root dan tampangmu tambah poot. Tua bangka sepertimu ini seharusnya sudah dijadikan umpan cacing di liang kubur. Hik, 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 kakek nenek tokoh dunia perselatan itu sama-sama tertawa. Si kakek hentikan tawanya lebih dulu. Sebaiknya kau jangan terlalu banyak minum tuak kayangan itu. Aku tidak khawatir kalau kau sampai mabuk Sinto. Tapi yang aku takutkan nanti kau bisa ngompol terus-terusan tujuh hari tujuh malam. Dewa tuak ulurkan tangannya mengambil tabung bambu. Ala, minuman busuk begini saja, siapa yang mau minum terlalu banyak Sinto Gendeng lemparkan tabung bambu yang dipegangnya. Tabung itu melesat melintang ke arah si kakek, kedua kakinya agak tersurut sedikit. Tapi dadanya selamat dari hantaman tabung bambu miliknya sendiri. Kalau ada orang pandai ketiga yang menyaksikan kejadian itu, maka dia akan segera memaklumi bahwa tenaga dalam dan kepandaian si nenek tidak berada di bawah Dewa Tuak, malah mungkin sedikit lebih tinggi. Kalau sebelumnya Dewa Tuak melemparkan tabung bambu dari atas pohon dalam keadaan membujur ke bawah, maka tadi si nenek melemparkan tabung bambu yang sama dalam keadaan melintang dan tuak di dalamnya sedikit pun tidak tumpah. Dewa Tuak tancapkan ujung tabung bambu sebelah bawah ke tanah, lalu dia melompat dan duduk di ujung tabung bambu sebelah atas. Begitu duduk terdengar bagian bawah perutnya berbunyi. Buut, si kakek kentut. Sekarang mari kita bicara. Ada keperluan apa kau mencari ku Sinto bertanya Dewa Tuak. Tunggu sepasang metu Sinto gendeng melotot tak berkesip memandang Dewa Tuak. Kakek ini seperti hendak dipelannya. Kau barusan kentut di mulut tabung berisi tuak itu. Sebelumnya aku sudah meneguk minuman celaka itu. Apakah sebelumnya kau juga sering kentut di mulut tabung Dewa Tuak tertawa bergelak? Apa perlu ku jawab katanya menyahuti? Kurang ajar. Kakek setan. Kau memberi aku minum tuak yang sudah kau kentuti. Marasinto gendeng bukan alang kepalang. Dia menyumpah-nyumpah sambil meludah berulang kali. Lalu tubuhnya berkelebat seraya kirimkan satu hantaman ke arah Dewa Tuak. Angin hantaman itu dasyatnya bukan main. Dewa Tuak tahu betul kalau si nenek kini benar-benar marah. Dia cepat menyingkir sambil cepat-cepat mencabut tabung bambu menyambut serangan Sinto gendeng. Si nenek ternyata hanya melakukan serangan tipuan. Karena begitu lawan berkelit, serangannya berubah dan kini menjarah ke arah perut Dewa Tuak. Buk. Di uur. Dewa Tuak terpental dan jatuh duduk di tanah, tersandar ke sebatang pohon. Sebaliknya Sinto gendeng tegak terhuyung-huyung sambil mengusapi muka tengkoraknya yang basah kuyuk oleh semburan tuak kayangan yang tadi disemburkan si kakek. Dewa Tuak tahu betul. Jika tadi si nenek benar-benar menyerangnya saat itu pasti perutnya sudah bobol dihantam pukulan dan nyawanya tak akan tertolong. Sebaliknya Sinto gendeng juga menyadari. Kalau si kakek sungguhan membalas serangannya dengan semburan tuak, saat itu pasti mukanya sudah hancur dan nyawanya putus. Dewa Tuak tarik nafas panjang lalu tertawa gelap-gelap. Sehabis tertawa dia teguk Tuaknya dan memandang pada Sinto gendeng, dua tua bangka dan bercanda dalam merimba belantara. Padahal mungkin ada satu perkara besar yang harus dihadapi syukur kita sama-sama tahu diri, kata Sinto gendeng sambil terus mengeringkan mukanya yang basah kuyuk. Apalah yang kau ucapkan tadi memang betul. Ada satu perkara besar yang sedang aku hadapi ah Dewa Tuak menggeser duduknya hingga lebih enak bersandar ke batang tohon di belakangnya. Katakan apa perkara besar itu sahabatku sebelum aku menyampaikan aku ingin bertanya lebih dulu. Aku tidak melihat angini murimu. Bagaimana keadaannya dan di mana dia saat ini anak itu, di aku harap baik-baik saja, ku harap katamu. Berarti dia tidak ada bersamamu betul Sinto, dia pergi sekitar empat bulan lalu, kau tahu pergi ke mana katanya ingin menyambangi beberapa sahabatnya. Siapa tahu mungkin juga dia tengah mencari muridmu yang sableng itu tidak. Dia tidak mencari Wiro, tapi tengah melakukan sesuatu yang telah mengegerkan rimba persilatan. Empat bulan lalu dia meninggalkanmu. Jika dihitung-hitung memang cocok waktunya dengan semua apa yang terjadi eh, kau bicara apa ini Sinto? Apa yang telah dilakukan muridku angini kau pernah mendengar manusia berjuluk betina penghisap darah yang gentayangan sejak tiga bulan lalu di mana-mana? Melakukan pembunuhan lalu menghisap darah korbannya secara keji aku memang sudah mendengar kemunculan manusia biadab itu. Lalu apa hubungan keparat itu dengan muridku angini bertanya Dewa Tuak? Betina penghisap darah ternyata adalah Hang Chini. Muridmu sendiri terbeliak mati Dewa Tuak. Kalau saat itu ada petir menyambar di depan hidungnya mungkin tidak akan seperti itu dia terkejut. Kau tidak sedang sinting Sinto Suyalan. Siapa yang sinting kau juga tidak ngaco atau bicara dusa edan? Aku tidak mabok. Mana mungkin ngaco dan dusa kau tidak memfitnah sompret kau Dewa Tuak? Lalu bagaimana kau bisa mengatakan betina penghisap darah itu adalah muridku? Beberapa tokoh silat mengatakan begitu. Dua di antaranya melihat sendiri. Yang terakhir seorang pembantu tumenggung di kota reja menceritakan ciri-ciri betina penghisap darah itu. Semua cocok dengan ciri-ciri muridmu. Wajahnya, pakaiannya, semuanya. Nah kau mau bilang apalagi Dewa Tuak seperti dihanyakan ke tanah. Untuk beberapa lamanya dia duduk terdiam. Kalau bukankah sendiri yang datang membawa berita ini dan mengatakannya padaku, aku tak berakalan percaya, berucap Dewa Tuak. Suaranya perlahan dan bergetar. Apalagi yang terjadi dengan anak itu, aku khawatir dia telah terperangkap dalam satu ilmu sesat. Ilmu yang mewajibkannya harus membunuh dan menghisap darah manusia. Setahuku korban-korbannya hanya orang-orang tertentu. Para bangsawan, para pejabat, tokoh-tokoh silat. Umumnya semua mereka itu masih muda-muda. Lelaki atau perempuan, Gusti Allah, Dewa Tuak mengucap. Dia memandang pada Sinto Gendeng. Apa yang harus kulakukan Sinto? Dunia perselatan pasti mengutuku habis-habisan. Maluku hendak disembunyikan kemana kau harus mencari anak itu. Membuatnya bertobat lalu menghukumnya. Kalau tidakkah sendiri yang turun tangan, maka pembalasan orang-orang perselatan akan sangat mengerikan. Aku tak bisa membantumu Dewa Tuak, apakah dia demikian saktinya hingga tak seorang pun selama tiga bulan ini sanggup mengalahkannya bekal ilmu silat dan kesaktian yang kau berikan padanya sudah cukup membuat dia menjadi seorang tokoh muda yang disedani apalagi kalau dia mendapat tambahan ilmu setan yang sulit dipercaya kehebatannya. Lihat saja, mengapa dia harus minum darah setiap korban yang dibunuhnya? Pasti itu menjadi salah satu keharusan jika dia ingin menguasai terus ilmu yang kelimilikinya. Anggini Dewa Tuak menyenut nama murianya dengan nada penuh penyesalan. Perlahan-lahan kakek ini berdiri. Dari balik pakaian birunya dikeluarkannya sebuah benda lalu dia berkata pada Sinto Gendeng. Sahabatku, kau menjadi saksi tunggal. Aku bersumpah akan mencari anak itu dan membunuhnya. Jika dalam tempoh empat puluh hari aku tidak berhasil melakukannya atau aku sampai dikalahkannya, aku lebih baik memilih mati daripada harus menanggung malu yang menyengsarakan habis berkata begitu. Dewa Tuak masukkan benda yang dipegangnya ke dalam mulut. Sinto Gendeng hendak mencegah tapi terlambat. Dewa Tuak, apa yang kau telan itu racun kematian? Jawab Dewa Tuak dengan tegar, racun itu akan bekerja pada hari keempat puluh satu dari sekarang. Jika aku tidak berhasil mencari anak itu, atau berhasil tapi tak sanggup meringkus dan membunuhnya, maka pada hari keempat puluh satu aku sudah pasrah menemui kematian, jangan tolol. Aku tahu kau pasti memiliki obat penangkal racun itu di balik pakaianmu. Ayo lekas kau telan obat penangkal itu Dewa Tuak menggeleng. Aku sudah memutuskan lebih baik mati di hari keempat puluh satu itu, daripada menanggung malu besar tua bangka bodoh. Mengapa kau jadi begini tolol dan ikut-ikutan sesat terus terang? Aku sudah terlalu lama hidup di dunia ini. Usiaku sudah lebih dari delapan puluh tahun. Buat apa menghabiskan sisa hidup dengan menanggung malu? Lebih baik mati berkalang tanah Sinto gendeng terdiam. Dia tidak bisa menyalahkan Dewa Tuak kalau sampai berbuat seperti itu. Kau sendiri apa yang hendak kau lakukan Sinto? Sebagai salah seorang sesepuh dunia persilatan yang ikut menentukan hitam putihnya masa depan dunia persilatan, apakah kau tidak akan turun tangan aku lebih banyak memandang pada persahabatan kita? Lagipula tua bangka seperti ku ini sepantasnya tidak boleh terlalu banyak mengurusi masalah dunia. Aku sudah minta muridku Irosa Bleng untuk mencarinya lalu membawanya padamu. Hanya itu yang bisa ku lakukan, terima kasih sahabat, kata Dewa Tuak. Kedua matanya tampak berkaca-kaca. Di ujung usiaku ini, sebetulnya aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan tinggal di satu tempat yang sunyi dan tenang. Namun nasibku mengatakan lain, Dewa Tuak menarik nafas dalam. Sinto gendeng mengangguk-angguk, kita memang hidup di dunia ini, katanya. Tapi kehendak Tuhan lebih banyak menentukan dari kemauan kita sendiri Dewa Tuak ambil tabung bambu yang dipangkuannya. Isi tabung itu diteguknya sampai habis. Seperti belum puas diambilnya tabung satu lagi yang tergantung di punggungnya. Lalu isi tabung ini pun ditegaknya sampai habis. Perutnya tampak melembung. Sekujur tubuh terutama mukanya kelihatan merah seperti udang rebus. Kedua matanya juga tampak merah sekali. Perlahan-lahan kakek ini berdiri. Kita berpisah di sini Sinto. Kalau umur sama panjang aku merasa senang dapat bertemu denganmu lagi, itu juga menjadi keinginanku. Selesaikan urusanmu dengan baik. Dewa Tuak mengangguk. Sekali dia berkelebat dirinya pun lenyap dari tempat itu rombongan orang-orang yang berburu itu memacu kuda masing-masing menuju ke timur. Di satu tempat, sebelum memasuki hutan sasaran, kepek kuntolo hentikan kuda seraya mengangkat tangan memberi tanda. Pangeran Panji Kenanga dan orang-orang yang ada di belakang penunjuk jalan itu segera hentikan kuda. Ada apa kepiktanya Pangeran Panji Kenanga Seraya membetulkan letak busur dan kantong panah di pinggangnya. Saya mengusulkan sebaiknya kita tidak memasuki hutan ini. Tapi mencari hutan lain saja Pangeran, heh Pangeran Panji merasa heran mendengar ucapan pembantunya itu. Alasan apa kau berkata begitu ketik saya baru ingat Pangeran. Pihak istana telah menetapkan kawasan hutan kemikir ini sebagai daerah berbahaya tingkat tiga, daerah berbahaya tingkat tiga. Hem, aku baru mendengarnya. Apa yang telah terjadi? Ada bahaya apa dalam merimba belantara ini yang membuat wajahmu kulihat jadi berubah pucat hutan kemikir diketahui sebagai salah satu daerah gentayangannya makhluk yang dijuluki betina penghisap darah. Itu rupanya yang ada dalam benakmu. Cerita isapan jempol begitu siapa yang mau percaya Pangeran Panji lalu tertawa gelak-gelak. Anggota rombongan lain yang terdiri dari tiga orang pengawal dan tiga orang kawan-kawan sebaya seng Pangeran ikut-ikutan tertawa. Salah seorang kawan Pangeran Panji berkata, akan kita lihat. Kalau benar ada makhluk itu dalam hutan sana, apakah dia sanggup menahan panah dan tombak Pangeran Panji? Kenang aku dengar, kata salah seorang kawan seng Pangeran yang lain, makhluk berjuluk seram itu adalah seorang gadis cantik jelita. Nah, kita muda-muda dan gagah semua. Masakan tidak satupun yang akan ditaksirnya kembali tempat itu menjadi ramai oleh gelak tawa semua orang kecuali kepik kuntolo yang kelihatan tetap tegang. Kepik, kata Pangeran Panji kenangap pula. Hutan kemikir diketahui paling banyak babi hutannya. Nah, apa bukan ini hanya siasat para pejabat tertentu di istana yang tidak mau orang lain masuk kemari dan menghabisi babi-babi hutan itu hingga mereka takut nanti tidak kebagian lagi kepik kuntolo tidak menjawab. Yang menyahuti malah jakadolo, salah seorang pemuda sahabat seng Pangeran. Apalah yang Pangeran katakan itu mungkin benar. Sudahlah, mengapa kita harus berlama-lama di tempat ini? Biar aku yang duluan masuk ke dalam hutan. Kalau bertemu gadis jelipa itu akan aku suruh dia tolong memasakkan hasil buruan kita. Pangeran Panji tertawa. Digebraknya kudanya mengikuti jakadolo. Yang lain-lain segera pula bergerak. Kepik kuntolo sesaat merasa bimbang. Akhirnya dia pun mengikuti rombongan itu masuk ke dalam hutan. Setelah beberapa lama jauh masuk ke dalam hutan dan masih belum menemui binatang buruan, Pangeran Panji berkata, Aneh, pada kemana semua babi di hutan ini? Satupun tak kelihatan macah hidungnya, baru saja seng Pangeran berkata begitu tiba-tiba lapat-lapat terdengar suara perempuan menyanyikan pantun. Hutan kemikir banyak babinya babi diburu, diambil dagingnya. Kasihan babi makhluk tak berdosa hendak melawan tak punya daya. Kalau dibiarkan pemburu bersuka-suka pesta mereka tak akan pernah berhenti. Kutolong babi dari berita biarlah pemburu ku hukum mati eh. Nyanyian itu seperti ditujukan pada kita. Ujar Pangeran Panji seraya memandang pada orang-orang dalam rombongannya. Yang dipandangi tenang-tenang saja malah ada yang tersenyum sementara Kepik Puntolo tampak gelisah. Kita harus mencari tahu siapa perempuan yang menyanyi itu, suaranya merdu. Orangnya pasti ayo kata Jakadolok. Ayo kita mencarinya, Jokadolok kembali memimpin rombongan memasuki hutan lebih jauh ke dalam. Kini rombongan itu bergerak ke arah datangnya suara nyanyian tadi. Kepik Puntolo yang mati ketakutan menunggangi kudanya paling belakang. Sekali-sekali dia menoleh ke belakang, merasa seolah-olah ada orang atau pandangan mati yang mengikuti gerak-gerik rombongan itu. Tujuh ekor kuda tunggangan mendadak menunjukkan sikap aneh. Binatang-binatang ini seperti tak mau melangkah maju. Dari mulut mereka keluar suara mendesis. Lalu satu demi satu mereka mulai meringkit. Tenang. Tenang kata Pangeran Panji menenangkan kudanya sambil mengusap leher binatang itu. Yang lain-lain melakukan hal yang sama hingga tujuh ekor kuda tunggangan itu kembali tenang dan berhenti meringkit tetapi tetap saja tak mau bergerak. Tiba-tiba terdengar Jakadolok berseru sambil menunjuk ke depan dan hentikan kudanya. Lihat semua anggota rombongan sama hentikan kuda dan memandang ke arah yang ditunjuk. Di atas cabang terpendek sebatang pohon kelihatan duduk seorang gadis berwajah cantik sekali mengenakan pakaian ungu. Sehelai selendang yang juga berwarna ungu tergelung di leharnya. Dia duduk bersandar ke batang pohon sedang kedua kakinya dilunjurkan sepanjang cabang yang didudukinya. Suara nyanyiannya sirap dan kedua matanya memandang ke arah lain seolah tidak mau memperhatikan kedatangan rombongan pangeran panji. Yang mengherankan pangeran panji dan kawan-kawannya ialah ketika melihat di bawah cabang pohon di mana sang darah duduk, berkeliaran lebih dari selusin babi hutan dan anak-anaknya yang gemuk-gemuk. Binatang ini berkerumun di bawah pohon seolah-olah binatang peliharaan yang menunggu tuannya. Kepikuntolo kata pangeran panji pada penunjuk jalan. Ini orangnya yang kau sebut betina penghisap darah itu saya. Saya tidak dapat memastikan pangeran, jawab Kepikuntolo karena melihat kecantikan si gadis seperti itu hatinya tentu saja bimbang untuk memastikan bahwa gadis itu adalah makhluk jayat penghisap darah yang selama ini dikabarkan gentayangan di hutan kemikir. Pangeran panji tersenyum. Dia memandang pada jakadolok dan berkata dengan suara perlahan. Memang terasa aneh kalau ada gadis secantik ini berada dalam rimba belantara. Lalu babi-babi hutan itu seperti binatang peliharaannya. Berkeliaran di bawah pohon tempat dia duduk. Apa pendapatmu jakadolok saat ini yang inginku lakukan ialah menyapa dirinya lalu berkenalan. Setelah itu, hi, hi, hi. Kalau aku yang mendapatkannya lebih dulu jangan kalian mengiri, jakadolok kedipkan matanya. Kudanya dimajukan sampai ke bawah pohon binatang ini tidak mau bergerak. Dengan susah payah akhirnya jakadolok berhasil juga membuat kuda ini maju beberapa langkah. Kini kepala jakadolok tepat berada di depan cabang pohon tempat darah berbaju ungu duduk. Gadis cantik di atas pohon. Namaku jakadolok. Katakan siapa namamu? Mengapa berada di rimba ini? Apakah babi-babi hutan ini peliharaanmu? Lalu yang paling penting apakah aku boleh berkenalan dengan musik gadis yang sejak tadi memandang ke arah kejauhan palingkan kepalanya? Dia memandang ke bawah. Jakadolok ini dapat melihat wajah itu sepenuhnya. Benar-benar cantik sekali hingga dia jadi terkesiap. Namun dalam terpesona begitu pemuda ini melihat ada kilatan sinar aneh pada sepasang metuseng darah. Hai kata jakadolok. Dia coba tersenyum. Tangan kanannya diulurkan ke atas hendak merabah betis si gadis yang tersembuh putih dan mulus. Si gadis angkat kakinya hingga tangan jakadolok hanya merabah cabang pohon. Para pemburu telah tiba. Saat hukuman dijatuhkan gadis di atas pohon terdengar berkata, Eh, aku bertanya. Kau malah berbicara apa kembali jakadolok membuka mulut. Pertanyaanmu banyak sekali. Gerakan tanganmu tidak sopan. Pergilah kata gadis berpakaian ungu di atas cabang pohon. Tiba-tiba kaki kanannya bor gerak cepat sekali. Wut. Jaka awas teriak panci kenanga yang melihat apa yang terjadi dari kejauhan. Buk. Teriakan itu terlambat sebagaimana terlambatnya jakadolok menghindarkan kepalanya dari tendangan kaki gadis di atas pohon. Tubuhnya terpental sewaktu kepalanya dihantam tendangan dan terkapar jatuh satu langkah dari hadapan rombongan pangeran panji. Tujuh ekor kuda meringkik keras. Tubuh jakadolok tidak berkutik lagi. Kepalanya sebelah kanan hancur mengerikan. Gadis keparat. Apa yang kau lakukan terhadap temanku teriak panci kenanga marah. Kau sudah melihat sendiri, mengapa masih bertanya menyahuti si gadis di atas pohon. Mendengar jawaban itu kemarahan pangeran panci jadi menggelengat. Dicabutnya tombak besi yang tersisip di kantong pada loher kudanya. Seniata ini kemudian digembukannya ke arah si gadis. Traak. Hantaman tombak besi hanya mengenai cabang pohon hingga berderak patah. Sedang si gadis sendiri saat itu sudah melompat dari duduknya. Tubuhnya melayang ke atas. Begitu turun kakinya menendang lagi. Kali ini tombak di tangan pangeran panjang jadi sasaran hingga senjata itu mental. Selagi seng pangeran merasakan pedas pada telapak dan jari-jari tangan kanannya, dari atas tiba-tiba darah berbaju ungu itu melayang turun. Kedua tangannya meluncur ke arah batang leher pangeran panji. Pangeran awas teriak tiga pengawal dan dua temannya berbarengan. Astaga! Lihat! Sepuluh jarinya mengeluarkan kuku panjang merah salah seorang anggota rombongan kembali berteriak. Saat itu pangeran panji telah siap mencabut gelok yang tersisip di pinggangnya. Namun dia hanya sempat memegang gagang senjata ini. Sepuluh kuku merah yang ada lobang-lobangnya menancap di tenggorokannya. Tubuhnya terangkat ke atas. Pangeran panji berteriak keras. Matanya membeliat. Lidahnya terjulur. Darah mengucur deras dari sepuluh lubang pada lehernya yang ditembus sepuluh kuku merah. Tapi lebih banyak lagi darah yang tersedot lewat ujung-ujung kuku berlubang itu. Pangeran panji hanya mampu menggeliat-geliat beberapa saat. Tubuh itu kemudian tampak terkulai. Ketika cengkeraman dilepas, tubuh pangeran panji jatuh ke bawah dan menyangsang di atas serumpunan semak melukar. Untuk kesetian kalinya kuda-kuda yang ada di situ mengeluarkan suara ringkikan keras. Dia, dia benar-benar makhluk berjuluk betina penghisap darah itu, kata kepikuntolo, dengan suara gemetar dan muka pucat. Karena tidak dapat lagi menahan rasa takutnya penunjuk jalan ini putar kudanya dan menghambur lari dari tempat itu. Dua orang pemuda kawan pangeran panji yang ada dalam rombongan sebenarnya juga sudah dilanda rasa takut. Namun salah seorang dari mereka masih berusaha berteriak pada tiga orang pengawal agar segera membunuh gadis berpakaian ungu itu. Tiga pengawal segera menghunus senjata. Dua mencabut gelolok, satu menyiapkan tombak. Mereka melompat turun dari kuda masing-masing. Gadis berbaju ungu berdiri dengan kaki terkembang. Mulutnya dan lidahnya sibuk menjilaiti kedua tangannya yang berlumuran darah. Dua golok dan satu tombak berkelebat. Si gadis keluarkan suara tertawa panjang. Tubuhnya berputar mebelakangi ketiga penyerang. Tiga orang pengawal menyangka gadis itu hendak melarikan diri. Tapi mereka tersentak kaget begitu laksana kilat kaki kanan lawan melesat menghantam kepala mereka satu persatu. Ketiganya mencelat dan terhempas di tanah saling pindih. Masing-masing mengeluarkan suara rangan pendek. Tangan atau kaki mereka menggeliat sesaat setelah itu ketiganya tak bergembing lagi. Dua orang pemuda yang ada di tempat itu putusnya lima reka. Tidak tunggu lebih lama keduanya seperang memutar kuda untuk melarikan diri. Gadis berpakaian ungu tertawa melengking. Kalian mau lari kemana teriaknya? Tubuhnya melesat ke atas cabang pohon. Tepat pada saat dua pemuda berkuda lewat di bawahnya, dia melompat turun. Kaki kanan menendang, tangan kiri memukul. Buk! Pemuda di sebelah kanan hancur dadanya dan remuk jantungnya. Darah membersit keluar dari tubuhnya yang melayang terpental. Pemuda kedua siap menerima kematian begitu jotosan tangan kanan gadis berbaju ungu meneru ke arah batok kepalanya tiba-tiba terdengar suara orang berteriak. Anggini! Jangan sebutan nama itu tidak mengejutkan si gadis. Yang membuat dia kaget adalah keras dan membahanannya suara teriakan tadi pertanda orang yang berteriak memiliki tenaga dalam sangat tinggi. Suara teriakan itu membuat gadis berpakaian ungu tarik pulang serangannya. Pemuda di atas kuda sadar kalau dirinya diselamatkan oleh teriakan yang tiba-tiba tadi, secepat kilat mengebrak kudanya dan lari dari tempat itu. Seorang pemuda berpakaian dan berikat kepala putih berkelebat muncul di antara tebaran mayat. Dia memandang pada gadis berbaju ungu dengan rasa tidak percaya. Tengkuknya bergidik ketika melihat kedua tangan gadis itu berlumuran darah. Darah juga kelihatan menempel di mulut dan wajahnya Anggini. Kenapa kau lakukan ini semua siapa kau bentak gadis berbaju ungu? Kedua matanya memandang tak berkesip. Ah, kau tak mengenali diriku lagi? Aku Iroh, murid yang sinto gendeng dari gunung gede. Gurumu Dewa Tuak dan guruku saling bersahabat. Kita memang sudah sangat lama tidak pemah bertemu mulut yang berlumuran darah itu kelihatan menyeringai. Untung kau datang sekarang. Kalau tadi-tadi selagi aku masih haus pasti darahmu akan kuminum. Tapi lain kali, jika kau berani muncul lagi di hadapanku akan kuisap seluruh darah yang ada di tubuhmu. Habis berkata begitu gadis berbaju ungu ini berpaling pada belasan ekor babi hutan dan anak-anaknya yang masih berkerungun di bawah pohon. Aneh, binatang-binatang itu sama sekali seperti tidak terusik oleh apa yang terjadi di tempat itu. Kalian sudah selamat. Pergilah berkata gadis berbaju ungu lalu lambaikan tangannya. Ada satu gelombang angin menyapu tubuh babi-babi hutan itu. Serentak, seperti tersadar binatang-binatang itu keluarkan suara melenguh lalu lari beriringan masuk ke dalam bagian hutan yang lebih lebat. Si gadis melirik ke arah pemuda di sampingnya. Tubuhnya bergerak dan tahu-tahu dia sudah berkelebat dari tempat itu. Anggini. Tunggu teriak Wiro sambil mengejar. Satu gelombang angin sedingin es menghantam pendekar 212. Wiro berseru kaget dan cepat menyingkir. Sambaran angin dingin yang masih sempat menyapu tubuhnya sebelah kanan membuat dia menjadi kaku beberapa saat dan tidak mampu meneruskan mengejar pendekar 212. Terus kerahkan tenaga dalam yang mengandung hawa panas ke bagian tubuhnya yang kaku di landa pukulan hawa dingin tadi. Luar biasa katanya dalam hati, yang mewariskan pukulan angin es padaku. Tapi untuk menundukkan musuh dengan pukulan itu membutuhkan waktu. Sebaliknya angini mampu melakukannya dengan sangat cepat. Dewa Tua setahuku tidak memiliki ilmu pukulan hawa dingin seperti itu. Pasti gadis ini mempelajarinya dari orang lain Wiro garuk-garuk kepala. Dia menghela nafas ketika memperhatikan mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah. Heran, kenapa gadis itu berubah menjadi ganas dan jahat? Apalah yang dialaminya Wiro melangkah mendekati mayat pengawal yang saling tumpang tindih kembali dia memperhatikan mayat Seng Pangeran. Yang satu ini kelihatannya bukan pemuda sembarangan, Wiro membungkuk dan menarik kalung yang masih melingkar di leher yang hancur mengerikan itu. Ketika diperhatikannya kalung itu terkejutlah murid sentuh gendeng. Dia mengenali kalung seperti itu hanya dimiliki dan dipakai oleh putra-putra istana. Pemuda satu ini pasti seorang pangeran, kata Wiro. Sri Baginda tentu tidak akan tinggal diam. Anggini pasti akan dikejar sampai ke ujung dunia sekalipun. Dan Dewa Tua akan terseret-seret. Apalah yang yang sekarang harus kulakukan? Mengurusi mayat-mayat sebegini banyak? Biar setan-setan hutan saja yang mengurus mereka kata Wiro lalu tinggalkan tempat itu. Rasa penasaran membuat dia bergerak ke arah lenyapnya Anggini tadi. Dia mencoba untuk mengejar gadis itu walau sadar kalau saat itu si gadis sudah berada. Jauh berita yang disampaikan ke Pikun Tolo dan pemuda kawan pangeran panjang selamat membuat geger istana. Sri Baginda langsung memanggil beberapa perwira tinggi. Dua orang tokoh silat istana yang kebetulan sedang mengadakan pertemuan di istana ikut mendampingi para perwira itu mereka adalah Ki Ageng Timur yang dikenal dengan gelar si gelang setan dan Ki Sambar Tring Pali berjuluk si Cangklong Maut. Kedua tokoh silat istana ini sama berusia di atas 70 tahun dan telah mengabdi lebih dari 40 tahun hingga mereka sangat disedani baik di dalam maupun di luar istana. Abdi Jalak Diri, pemuda teman pangeran panjang berhasil lolos dari tangan betina penghisap darah, melaporkan bahwa dia sempat menyaksikan munculnya seorang pemuda berambut gonderong, berpakaian dan berikat kepala putih. Pemuda ini memanggil betina penghisap darah dengan nama Angcini. Sedang si pemuda sempat didengarnya memperkenalkan diri sebagai Wiro. Jelas kedua orang itu saling mengenal. Satu bernama Angcini. Satunya lagi Wiro, mengulang Sri Baginda lalu berpaling pada dua orang tokoh silat istana. Kalian pernah mendengar nama-nama itu dalam dunia persilatan hanya ada satu orang bernama Wiro, kata Ki Sambar Tringgali. Dia digelari pendekar Kapak Maut Nagwageni 212. Murid tunggal seorang nenek sakti di gunung. Gede. Setau saya dia tidak termasuk kelompok orang jahat. Tapi manusia bisa saja berubah, aku minta kalian menangkap orang itu. Tangkap hidup-hidup. Seret kehadapanku. Bunuh di tempat kalau dia melawan akan kami lakukan Sri Baginda, kata Ki Sambar Tringgali alias si Cangklong Maut. Lalu di sebelahnya Cangklongnya, pipa, dalam-dalam. Bagaimana dengan si pembunuh sendiri? Gadis dajal berjuluk betina penghisap darah itu. Namanya sudah diketahui. Anggini. Apa di antara kalian ada yang kenal atau tahu menahu tentang dirinya saya tidak berani memastikan. Tapi dari ciri-ciri warna pakaian yang dikenakannya saya bisa menduga. Saya harap tidak meleset, menjawab Ki Ageng Timur aliasi gelang setan. Di pinggangnya tergantung lima buah besi pipih tajam berbentuk gelang yang menjadi andalannya dan membuat dia menyandang gelar yang angker itu. Sri Baginda ingat pada seorang tokoh silat disedani bernama Dewa Tuak tentu saja. Orang tua itu pernah beberapa kali membantu kerajaan menghadapi kaum pemberontak dan para penyerang dari seberang. Apa hubungan Dewa Tuak dengan Anggini gadis penghisap darah itu adalah murid Dewa Tuak? Jawab Ki Ageng Timur. Terkejutlah Sri Baginda mendengar hal itu. Dunia benar-benar telah berubah katanya. Yang putih dan baik bisa berubah menjadi hitam dan jahat. Kalian harus mencari gadis itu. Memandang diri Dewa Tuak kita seharusnya tidak boleh bertindak keras. Tapi mengingat nyawa puteraku telah direnggutnya secara keji, aku perintahkan kalian mencari dan membunuh gadis itu. Kemudian cari Dewa Tuak dan perintahkan dia menghadapku atas kehendak Sri Baginda. Tiga kelompok besar dibentuk. Kelompok pertama yang ditugaskan untuk mengambil mayat pangeran Panji Kenanga dan kawan-kawannya serta pengawal hutan kemikir. Kelompok ini cukup dipimpin oleh seorang perwira muda. Kelompok kedua dipimpin oleh Ki Ageng Timur dan Ki Sambar Teringgali. Mereka ditugaskan untuk mencari Anggini dan Pendekar 212. Dalam kelompok ini ikut serta Kepik Untolosi Penunjuk Jalan dan Abdi Jalak Diri Kawan Pangeran Panji. Kelompok ketiga dikepalai oleh seorang perwira tinggi dengan tugas mencari Dewa Tuak. Karena Anggini dan Pendekar 212 sebelumnya diketahui berada di hutan kemikir maka kelompok pertama dan kelompok kedua secara bersamaan segera berangkat menuju Rimba Belantara itu. Setelah mayat-mayat yang ditemukan dalam hutan dimasukkan ke dalam beberapa peti mati, rombongan yang dipimpin Ki Sambar Teringgali dan Ki Ageng Timur segera melanjutkan perjalanan menembus lebih jauh ke dalam hutan kemikir. Kepik Untolo, menunjuk jalan yang sebelumnya menemani Pangeran Panji berburu ikut dalam rombongan ini ditunjuk sebagai petunjuk jalan karena dia yang mengetahui seluk-beluk hutan tersebut. Saat itu matahari mulai menggelincir ke titik tenggelamnya setelah berunding beberapa ketika rombongan memutuskan untuk meneruskan perjalanan dan baru berhenti kalau kegelapan benar-benar tidak memungkinkan untuk ditembus pandangan mata. Tepat ketika matahari lenyap di ufuk barat, rombongan mendengar suara gemercit air di kejauhan. Kita berada dekat aliran anak sungai opak kemikir, menerangkan Kepik Untolo. Kalau begitu kita berkemah di dekat anak sungai itu, kata Ki Sambar Teringgali. Kepik Untolo mengangguk dan meneruskan bergerak di depan rombongan. Tak berapa lama kemudian di kegelapan yang temaram kelihatan sebuah jeram pendek. Air sungai yang jatuh dari bagian atas jeram inilah yang tadi mereka dengar suara gemericitnya. Ah, ternyata kita sudah keduluan orang, kata Kepik Untolo. Betul, memang kelihatan ada seseorang di dekat jeram sana, berkata Ki Ageng Timur sambil menatap jauh ke arah jeram anak sungai opak kemikir yang mulai gelap. Astaga terdengar abdi jalak dari berucap. Ada apa tanya Ki Sambar Teringgali cepat? Orang di dekat jeram itu. Dia adalah pemuda yang saya terangkan. Yang mengaku bernama Wiro dan memanggil gadis berpakaian ungu itu sebagai angini kau tidak salah lihat anak muda tanya Ki Ageng Timur. Tidak. Itu memang dia. Saya mengenali rambutnya yang gondrong jawab abdi jalak diri. Kalau begitu lekas kurung daerah sekitar jeram perintah Ki Ageng Timur. Dua puluh orang prajurit yang ikut dalam rombongan itu, di bawah seorang perwira muda segera bergerak dalam kegelapan. Mereka sudah terlatih baik hingga dalam waktu singkat, tanpa mengeluarkan suara daerah sekitar jeram di mana pemuda berambut gondrong itu berada sudah dikurung rapat. Masing-masing prajurit mencekal golok panjang atau pedang berkeluk. Ki Ageng Timur dan Ki Sambar teringgali melompat turun dari kuda masing-masing. Kepik Kunolo dan abdi jalak diri juga turun dari tunggangan mereka. Namun kedua orang ini tetap di tempat, tidak bergerak mengikuti langkah dua tokoh silat istana yang berjalan cepat menuju jeram anak sungai opak. Kemikir pendekar 212 bukan tidak tahu kalau saat itu dia tidak sendiri lagi di sekitar jeram. Semula dia menyangka gerakan-gerakan yang didengarnya di dalam gelap adalah gerakan angini yang tengah dikejarnya dan mungkin kembali menemuinya. Namun ketika diketahuinya bahwa tidak hanya ada satu orang berada di tempat itu, melainkan lebih dari-dari 20 orang, murid sento gendeng segera bersiap-siap penuh waspada. Dia membatalkan membasuh mukanya dengan air sungai. Harap berikan jawaban. Apakah kami berhadapan dengan pendekar 212 murid sento gendeng dari Gunung Gede satu suara menegur. Wiro berpaling. Diam-diam dia terkejut karena ternyata orang yang bertanya itu sudah berada demikian dekat dengan dia hanya terpisah sekitar tujuh langkah dan ternyata seorang tua berjubah kelabu, berikat pinggang merah. Pada ikat pinggangnya mencantel lima buah gelang pipih terbuat dari besi. Orang tua ini tidak sendirian. Di sampingnya tegak pula seorang tua lainnya, mengenakan baju hitam. Kedua tangan dirangkapkan di depan gada sedang di mulutnya terselip sebuah cangklong yang mengepulkan asap terus-terusan. Wiro melirik. Paling tidak sekitar 20 orang dilihatnya mendekam dalam gelap, mengurung tempat itu. Orang tua, harap beritahu dulu siapa yang bertanya dan ada keperluan apa mengajukan pertanyaan semula. Kia Geng Timur hendak marah melihat orang tidak menjawab pertanyaannya tapi malah balik mengajukan pertanyaan. Namun kawan di sebelahnya cepat menyahuti. Kawanku ini bernama Kia Geng Timur, bergelar si gelang setan. Aku sendiri kisambar teringgali berjuluk si cangklong maut. Kami adalah utusan istana dengan tugas menangkap dirimu jika kau benar. Pendekar 212 Wiro Sableng saya memang bernama Wiro. Mengenai gelaran pendekar 212 itu tidak perlu dibesar-besarkan. Ada persoalan apa istana mengutus kalian orang-orang tua yang gagah menangkap diriku? Kesalahan apa yang telah saya lakukan terhadap kerajaan kawanmu gadis berbaju ungu bernama Anggini itu telah membunuh Pangeran Panji Kenanga, Putra Sri Baginda terdengar jawaban dari belakang kedua orang tua itu. Yang bicara ternyata adalah api jalak diri, sahabat Pangeran Panji. Hmm. Begitu Wiro garuk-garuk kepala sambil memandangi dua wajah orang tua di depannya, Kalau memang kawanku yang membunuh Pangeran Panji, kenapa aku yang hendak kalian tangkap satu orang berbuat jahat? Kawannya patut diamankan sahut Ki Ageng Timur. Wiro menyeringai. Aturan dari mana yang menogatakan begitu Ki Ageng Timur? Jika kawanmu Ki Sambar Keringali berbuat jahat, apakah kau mau juga ikut-ikutan ditangkap paras Ki Ageng Timur menjadi merah dalam gelapnya malam? Sudah. Kau jangan banyak mulut. Sebelum kami tangkap katakan dulu di mana teman perempuanmu yang telah membunuh Putra Sri Baginda itu mana saya tahu. Saya pun sedang dalam mengejarnya. Kalau kau mengejarnya, kau pasti tahu ke mana dia melarikan diri sentaki Ageng Timur. Wiro kembali menyeringai. Saya seperti bertanya-jawab dengan anak kecil. Saya tahu sahabat saya itu telah melakukan pembunuhan-pembunuhan keji. Saya pun mendapat tugas untuk menangkapnya. Tapi tidak untuk menghadapkannya pada Sri Baginda, melainkan membawanya ke hadapan gurunya. Kau tidak akan berhasil melakukan hal itu, pendekar 212. Karena saat ini juga kau harus menyerahkan diri. Jika kau mau menyerah secara tanpa perlawanan, aku berjanji tidak akan ada segores luka pun diderita tubuhmu kalau saya melawan tanya Wiro pada Kia Geng Timur. Tubuhmu akan kami cincang sampai lumatah. Mengerikan sekali ujar Wiro sambil sunggingkan senyum dan garuk-garuk kepalanya. Kalau kalian minta keterangan tentang sahabat saya itu, saya rasa itu adalah satu hal yang wajar. Tapi kalau kalian menyuruh saya menyerah dan mencincang jika melawan, Wiro hentikan ucapannya lalu tertawa gelak-gelak. Hutan ini memang banyak hantu dan setannya. Saya khawatir kalian semua sudah pada kena kesambat hingga meracau dan hendak melakukan tindakan yang bukan-bukan pendekar bermulut lancang bentak Kia Geng Timur. Rupanya kau memang minta dicincang lalu orang tua bergelar si gelang setan ini loloskan lima gelang besi pipih dari ikat pinggangnya. Tanpa banyak cerita lagi sebuah dari senjata itu dilemparkannya ke arah pendekar 212. Besi hitam pipih berbentuk gelang itu menuruh dalam gelapnya malam, hampir tak terlihat. Suaranya meneru seperti angin punting beliung dan mengarah ke leher Wiro. Pendekar 212 jatuhkan diri. Karena dia berada di bagian anak sungai yang dangkal maka waktu jatuh sekaligus dia memukulkan telapak tangan kanannya ke atas air. Air sungai munkrat melesat ke arah Kia Geng Timur. Orang tua ini tak menyangka akan diberi perlawanan seperti itu tidak sempat menghindar. Akibatnya muka dan jubah kebuahnya basah terkena cipratan air. Kia Geng Timur memaki habis-habisan. Dia mengangkat tangan kanannya. Gelang besi yang tadi tidak mengenai sasarannya secara aneh berputar membalik ke arah Wiro, kini menyerang dari belakang. Inilah kesehebatan senjata gelang besi pipi itu hingga tidak percuma Kia Geng Timur dijuluki si gelang setan. Sulit bagi lawan untuk mencari selamat dari senjata anehnya ini. Selagi gelang besi pertama meneru dari belakang, Kia Geng Timur lepaskan gelang kedua. Kini pendekar 212 diserang dari belakang dan dari depan. Saat itu Wiro tengah bangkit berdiri. Gelang besi pertama yaitu yang datang dari belakang melesat ke arah batok kepalanya. Sedang yang di sebelah depan menyambaf ke arah perutnya. Satu-satunya jalan bagi Wiro untuk mencari selamat adalah dengan membuang diri ke samping. Akibat taya tubuhnya tercebur masuk ke dalam sungai letapi adalah lebih baik basah kuyuk daripada ditambus gelang besi pipi itu dari belakang dan dari depan. Begitu serangannya lagi-lagi luput, Kia Geng Timur angkat kedua tangannya. Seperti tadi secara aneh dua gelang maut itu membalik kembali dan untuk beberapa lamanya berputar-putar di atas permukaan air. Hal ini membuat pendekar 212 tidak bisa mengeluarkan dirinya dari dalam air sungai. Kecuali kalau dia mau ditabas oleh dua gelang pipih yang luar biasa tajamnya itu. Sialan Maki Wiro Dia kerahkan tenaga dalam ketangan kanan. Lalu dalam keadaan menelentang di dalam air dia lepaskan pukulan segulung ombak menerpa karang dengan pengerahan tenaga dalam tinggi. Di Uur Air sungai munkerat disambar angin pukulan. Dua buah gelang di atas permukaan air tampak bergetar keras lalu terpental. Wiro cepat melompat keluar dari dalam air. Masih dalam keadaan setengah membungkuk dia lepaskan lagi satu pukulan tangan kosong yaitu pukulan kilat menyambar puncak gunung. Kia Geng Timur berseru kaget ketika melihat dua buah gelang besi pipihnya sanggup dibuat mental. Tapi dia tidak khawatir karena begitu mental, dua buah gelang maut itu berputar di udara layu melesat ke arah Wiro kembali. Yang membuat dia terkejut adalah ketika menerima pukulan kedua yang laksana petir menyambar panas ke arah dirinya. Orang tua ini lekas melompat setinggi dua tombak untuk selamatkan diri. Wiro sendiri terkejut bukan kepalang ketika dilihatnya dua buah senjata lawan dengan dahsyat kembali menyerang dirinya. Setan Maki Wiro. Terpaksa dia jatuhkan diri dan kembali tercebur ke dalam air. Tidak menunggu lebih lama murid sento gendeng ini segera cabut kapak maut naga geni 212 dari tinggangnya. Begitu senjata mustika sakti ini dibabatkan ke atas, semua orang yang ada di tempat itu jadi terkejut ketika mendengar suara meneru seperti ribuan tawon mengamuk. Air sungai kembali munkrat dan kali ini membasahi hampir semua orang yang ada di tempat itu. Traang. Traang. Kapak maut naga geni 212 mementur dua gelang maut. Wiro merasakan tangannya yang memegang kapak tergetar keras. Gagang senjata itu hampir terlepas dari tangannya. Sebaliknya dua buah gelang besi miliki ageng timur patah dua dan bermentalan di udara. Ki ageng timur sendiri sampai berseru kaget saking tidak percaya melihat apa yang terjadi dengan kedua senjata yang sangat diandalkannya itu. Selama ini kalaupun ada lawan yang sanggup menangkis serangan gelang mautnya maka senjata itu hanya bisa dibuat mental tapi tidak dapat dibuat patah berantakan seperti yang kini disaksikannya sendiri. Selain marah, tokoh silat istana itu juga merasa malu. Maka sekaligus dia loloskan tiga gelang maut yang masih mencantel di pinggangnya. Tiga gelang ini kemudian dilemparkan ke arah Wiro yang saat itu sudah melompat ke tepi anak sungai. Suara deru tiga buah gelang maut itu laksana topan yang datang menggila dari laut. Ternyata saat itu Wiro bukan hanya menghadapi serangan tiga buah gelang maut, tetapi kisambar teringgali rupanya telah mulai turun tangan membantu kawannya. Orang tua satu ini berpandangan tajam. Melihat apa yang barusan terjadi dia cukup sadar kalau Kia Geng Timur tidak akan begitu mudah untuk mengalahkan pendekar 212. Maka dia sedot cangklongnya dalam-dalam. Asap yang terkumpul di mulut dan leher serta dadanya dihembuskan ke depan, ke arah Wiro. Terjadilah hal yang luar biasa. Asap berwarna ke wahu itu bergulung membuntal-buntal, menyungkup ke arah kepalanya hingga pemandangannya tertutup padahal saat itu pula tiga buah gelang besi pipih yang dilepaskan Kia Geng Timur melesat ke arah kepala, dada dan kakinya. Di samping itu asap ini mengeluarkan hawa aneh yang bukan saja memerihkan matu dan kulit tetapi jika sempat memasuki jalan napas akan menyerbu masuk ke dalam paru-paru dan membuat tubuh menjadi lemas dengan seketika. Wiro yang sudah maklum kalau asap ceklong orang tua berbaju hitam itu sama berbahayanya dengan serangan tiga buah gelang besi dengan cepat putar kapak maut geni 212 di sekeliling tubuhnya. Kia Geng Timur yang tadi sudah melihat kedasyatan senjata di tangan pendekar 212 tentu saja tidak mau kehilangan gelang besinya yang kini hanya tinggal tiga. Segera orang tua ini angkat kedua tangannya. Tiga buah gelang besi yang melesat di udara bergeser bertebaran hingga selamat dari sapuan kapak maut naga geni 212 di tangan Wiro. Walau Wiro terhindar dari serangan gelang-gelang besi itu namun asap ceklong yang dihembuskan kisambar teringgali ternyata berhasil menyusup lolos dari terpaan senjata saktinya. Matanya terasa perih. Kulit muka dan kulit tubuhnya laksana dicucuki oleh peluhan jarum-jarum halus. Selaka keluh murid yang Sinto gendeng. Dia melompat menjauhi serangan asap. Namun terlambat. Walaupun hanya sedikit dia telah sempat menghirup hawa aneh asap ke huang itu. Tubuhnya mendadak terasa lemas. Dengan dekat dia kerahkan tenaga dalamnya sebariak mungkin ke tangan kiri lalu lepaskan pukulan sinar matahari ke arah kisambar teringgali. Orang tua ini berseru kaget. Karena menyangka asap ceklongnya pasti akan merobohkan lawan maka dia berlaku sedikit tayau dan wuut. Sinar menyilaukan dan panas luar biasa menyambar ke arahnya. Kisambar teringgali cabut ceklongnya dari mulut. Sambil melompat ke belakang dia pukulkan pipanya itu. Angin keras menggebubu dari mulut ceklong disertai melesatnya ratusan serpihan-serpihan tembakau bernyala. Benda-benda panas yang sanggup menembus daging tubuh dan menyusup sampai ke tulang ini musnah berantakan dihantam gelombang putih panas pukulan sinar matahari. Tangan kisambar teringgali yang memegang ceklong tergetar keras. Sambil berteriak marah orang tua itu melompat tinggi-tinggi. Dia seperti melayang di atas jalur panas pukulan sinar matahari dan hantamkan kepala cangklongnya ke arah kepala pendekar 212. Saat itu Wiro sendiri pandangannya masih terhalang oleh kepulan asap kelabu sedang tubuhnya terasa semakin lemas. Selagi dia berusaha mengatur jalan nafas dan peredaran darah saat itu pula hantaman cangklong datang. Di saat yang sama tiga buah gelang besi maut miliki ageng timur kembali gentayangan mencari sasaran di tiga bagian tubuhnya. Celaka. Mati aku sekarang jerit Wiro dalam hati. Dengan sisa tenaganya yang ada diangkatnya kapak naga geni 212 ke atas lalu disapukannya. Bersamaan dengan itu diarundukan kepala berusaha menghindari hantaman cangklong di tangan kisambar teringgali. Terang. Sebuah dari tiga gelang besi berhasil ditangkis, dibuat mental berpatahan. Tapi yang dua lagi terus melesat ke arah kepala dan kakinya. Pada saat Wiro kehabisan daya untuk menyelamatkan jiwanya tiba-tiba dari arah belakangnya berkelebat satu bayangan ungu. Lalu terdengar suara pekek dasyat seolah membelah gelapnya langit malam. Bersamaan dengan itu di udara melesat banyak sekali benda-benda panjang berwarna hitam disertai menebarnya bau amis. Di lain kejap terdengar jeritan ki ageng timur disesul oleh leritan ki sambar teringgali, menyusul pula jeritan-jeritan lainnya hingga tempat itu hiruk-pikuk oleh suara jeritan. Ringkikan kuda pun kemudian terdei arti ada henti. Wiro jatuh terduduk di tanah. Kapak naga geni 212 tergeletak di pangkuannya. Kedua matanya terbuka besar-besar untuk dapat menyaksikan apa gerangan yang terjadi. Tengkuk murid sento gendeng ini menjadi sedingin es ketika diketahuinya bahwa benda-benda panjang yang tadi lewat di atas kepala dan di kiri kanannya adalah ular-ular berwarna hitam sepanjang satu tombak, binatang-binatang yang tidak diketahui dari mana datangnya ini melesat menyerang dan mematuk semua lawan-lawannya. Tak satu orang pun bisa lolos dari patukan berbisa ular-ular itu. Ki ageng timur dan ki sambar teringgali dipagut dan dipatuk oleh lima ekor ular. Keduanya menjerit-jerit tiada henti sampai akhirnya roboh ke tanah dan tewas. Puluhan para jurid yang ikut dalam rombongan itu juga termasuk kepikuntolo serta abdi jalak diri ikut menjadi korban serangan ular tak satupun yang lolos dari maut yang datang secara mendadak tidak terduga ini. Ya Tuhan, apapun yang terjadi seseorang telah menolongku kata Wiro. Dia berpaling ke belakang dan masih sempat melihat berkelebatnya satu sosok tubuh berpakaian ungu. Angginis Ruiro. Namun sosok tubuh itu telah lenyap di kegelapan. Ketika Wiro memandang ke depan kembali matanya jadi mendelak. Puluhan olah yang tadi menyerbu lawan-lawannya kini tidak kelihatan iagi sementara 25 mayat manusia bergeletak di hadapannya penuh mengerikan. Saking lemasnya Wiro rebahkan diri menelentang. Kapak naga geni 212 diletakkannya di depan hidungnya guna menyedot hawa jahat atau racun yang sempat masuk ke dalam tubuhnya. Suara-suara jeritan kematian yang terdengar susu menyusu serta suara ringkikan kuda yang menggetarkan rimba belantara di permulaan malam yang gelap itu membuat seorang tua berjanggut putih dan membawa 2 buah tabung bambu berisi tuak terkesiap sesaat. Dia berada di pinggiran hutan kemikir. Kalau tidak ku selidiki tidak puas hatiku kata orang tua ini dalam hati. Dia berkelebat masuk ke dalam hutan. Meskipun gelapnya hutan bukan alang kepalang, ditambah beban 2 buah tabung tuak yang dibawanya, namun orang tua ini sanggup bergerak cepat di antara pepohonan dan semak tak belukar hingga akhirnya dia sampai di dekat jeram anak sungai opak kemikir. Dalam kegelapan dilihatnya banyak sekali sosok tubuh berkaparan di tanah. Ketika dia hendak mendekati, telinganya menangkap suara hembusan angin. Orang tua ini berpaling. Darahnya tersirap. Dia melihat berkelebat dan lenyapnya cepat sekali satu sosok tubuh. Namun meskipun hanya sesaat matanya yang tajam masih sempat mengenali sosok tubuh dan warna pakaian orang itu. Anggini serusi orang tua yang bukan lain adalah dewa tuak. Dia mengejar ke arah lenyapnya sosok tubuh tadi. Mengejar kira-kira hampir sepeminuman teh di dalam rimba belantara yang gelap itu akhirnya dewa tuak berhasil mengejar orang di depannya. Ah! Benar kau rupanya angini kata dewa tuak begitu berdiri menghadang di depan gadis berbaju ungu dengan nafas terengah-engah. Orang tua buruk. Kau bicara dengan siapa gadis di depannya membentak, membuat si orang tua tersirap. Dengan match mendelik dewa tua berkata, Muridku, hutan ini memang gelap. Tapi mustahil kau tidak mengenali aku gurumu sendiri. Anggini tertawa tinggi. Di dunia ini memang banyak orang gila. Tapi tidak ada yang segilamu. Muncul dan mengigau mengatakan aku muridmu. Hik, hik, hik. Pergilah, jangan membuat aku marah. Biar kuanggap saja kau sudah pikun dan matamu sudah lamur. Hingga tidak mengenali dan menganggap aku muridmu dewa tuak jadi penasaran. Dia melangkah mendekati muridnya. Si gadis justru bersurut mundur menjauhi orang tua itu. Dalam jarak terpisah delapan langkah dia membentak. Kalau kau berani datang lebih dekat, ku putus nyawamu, dewa tuak hentikan langkahnya. Anggini, apa yang terjadi denganmu muridku? Setan mana yang masuk dan menguasai dirimu tua bangka keparat. Kau minta mati roasi belum beranjak dari hadapanku angcini. Aku yakin ada sesuatu yang tidak beres dalam dirimu. Di dekat jeram aku menemus puluhan manusia berkaparan jadi mayat. Pasti kau yang membunuh mereka kau juga yang membunuh beberapa tokoh silat dan menghisap darahnya. Kau juga yang membunuh tumenggung purgoyo. Di kota raja aku menyerap kabar kematian pangeran panji. Pasti kau yang punya pekerjaan tua bangka buruk. Kalau kau sudah tahu apa yang hendak kau lakukan kau layak menerima hukuman atas dosa-dosa beratmu itu. Anggini kembali perdengarkan suara tertawa panjang. Orang tua aku tidak kenal siapa kau, setan membalikan matamu dan iblis mengacaukan otakmu sergah dewa tua. Dengar tua bangka keparat. Kalau kau segera menyingkir dari hadapanku kuampuni selembar jiwa busukmu. Tapi kalau kau masih berdiri di depanku sampai hitungan ketiga, terpaksa akan kuhisap darahmu sampai habis ah. Jadi benar rupanya apa yang aku dengar. Kau telah berubah menjadi seorang gadis iblis penghisap darah satu teriak Anggini. Dewa tuak tidak bergerak di tempatnya. Dua dewa tuak menyeringai, masih tak beranjak. Tiga Anggini meneriakan hitungan terakhir. Orang tua itu mendelik dan menggembor. Anggini berkelebat ke arah dewa tuak. Tangan kanannya dipukulkan angin sedingin es menyapu tubuh orang tua itu dan terkejutlah dewa tuak. Sekujur tubuhnya mendadak menjadi dingin kaku. Cepat-cepat orang tua ini ambil salah satu bumbung bambunya dan teguk tuak di dalamnya sampai tubuhnya terasa panas dan dia bisa mengusir hawa dingin yang membungkus dirinya. Rasa kaku yang menguasai dirinya serta merta lenyap. Eh, tua bangka ini ternyata memiliki kepandayan tinggi. Kalau kuhisap darahnya pasti tenaga dalamku akan berlipat ganda. Anggini membatin dalam hati. Lalu didahului teriakan nyaring gadis ini kembali menyerbu. Dewa tuak tidak tinggal diam. Tuak yang masih bersisa di dalam mulutnya disemburkan ke arah muridnya. Anggini terkejut dan cepat menghindar. Salah satu lengan bajunya masih sempat tersambar beberapa tetes tuak hingga kelihatan berlubang-lubang. Tua bangka kurang ajar. Terima kematianmu teriak Anggini marah sepuluh jari tangannya di pentang ke depan dan sepuluh kuku merah panjang mencuat keluar dari ujung-ujung jarinya. Menyambar ke arah batang leher dewa tuak. Karena keliwat bernafsu untuk membunuh dan menyedot darah orang tua itu, Anggini tidak sempat melihat bagaimana dewa tuak memutar tabung bambunya lalu menyodokkan benda itu ke perutnya. Duh, Anggini menjerit. Tubuhnya terpental dan jatuh duduk di tanah. Tapi didahului oleh suara bentakan menggidikan dia melompat bangkit dan menyerang ke arah orang tua itu kembali. Dewa tuak terkejut bukan main. Hantaman ujung bumbung bambunya tadi seharusnya membuat Anggini luka parah dan patah tulang serta menjadikannya tidak berdaya. Tapi nyatanya gadis itu sanggup melompat bangkit dan menyerangnya dengan ganas kembali. Dewa tuak cepat melompat ketika lima jari tangan Anggini menyambar ke arah lehernya. Tapi gerakannya agak terlambat. Beret, pakaian birunya sempat teranggut dan robek besar di bagian leher. Kulit lehernya bahkan ikut tergaris luka dan mengucurkan darah. Sepasang mata Anggini berkilat-kilat melihat cucuran darah itu. Lidahnya terjulur beberapa kali membasai bibir. Tenggorokannya terasa kering. Hasrat untuk meneguk darah orang tua itu jadi berkobar-kobar. Didahului oleh suara jeritan keras kembali gadis ini menyerang dengan kedua tangan di pentang ke depan. Sepasang tangan anak ini sangat berbahaya kata Dewa tuak dalam hati. Tangannya bergerak ke pinggang. Ketika tangan itu digerakkan untuk kedua kalinya, di dalam gelap meluncur selarik benda aneh, membuntal dan bergulung menyambar ke arah kedua tangan Anggini. Benda ini bukan lain adalah benang sutera halus yang merupakan salah satu senjata andalan si orang tua. Benang ini melesat dalam kecepatan luar biasa dan segera menggulung mengikat kedua pergeiangan tangan Anggini. Dewa tuak menggerakkan lagi tangannya. Benang sutera terulur semakin panjang dan terus melibat sampai ke bahu, terus lagi sampai ke tubuh Anggini. Membuat gadis itu terikat tak berdaya. Dewa tuak menarik nafas lega. Akhirnya berhasil juga dia meringkus murid yang telah menebarkan malapetaka besar itu. Dia melangkah maju. Tapi tiba-tiba di depannya Anggini keluarkan suara tertawa panjang. Di saat yang sama sebuah benda panjang hitam melesat seolah-olah melayang jatuh dari langit. Anggini tertawa lagi. Mulutnya dibuka lebar-lebar. Benda yang melayang ke bawah itu masuk ke dalam mulutnya dan lenyap. Uwawat-uwat tidak dapat memastikan benda apa yang masuk ke dalam mulut muridnya itu. Dia juga tidak bisa menduga ilmu apa sebenarnya kini yang dimiliki Anggini. Lalu dilihatnya sang murid membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam mulut itu menyeruak keluar kepala dan tubuh seekor ular hitam. Ya Tuhan. Jadi ular rupanya yang masuk ke dalam mulutnya tadi kata Dewa tuak dengan meti melotot. Anggini tertawa. Ketika tawanya lenyap terdengar dia berkata, Dewi lepaskan ikatan ku ular hitam di dalam mulut meluncur keluar lalu kepalanya bergerak cepat. Mulutnya mematukian kemari. Dalam waktu cepat sekali seluruh ikatan benang sutra sakti yang membuat Anggini tidak berdaya berputusan. Kedua tangan dan sekujur badannya kini bebas dari ikatan benang sutra itu. Dewa tuak sampai ternganga dan mendelik besar saking tidak percayanya melihat apa yang terjadi. Kedua kakinya menyurut mundur. Saat munduk mati tua bangka keparat kata Anggini. Dia mengusap tubuh ular hitam yang sebagian badannya masih berada di dalam mulut dan leharnya. Dewi bunuh orang tua itu perintahnya pada seng ular. Binatang ini menegakkan kepalanya. Dari mulutnya terdengar suara mendesis. Lidahnya yang berwarna merah berkelebatan mengerikan. Dewi. Kau tunggu apa lagi bentak Anggini. Ular dalam mulutnya meluncur keluar. Anggini. Jangan tiba-tiba ada satu teriakan menggeledek. Mulut si gadis terkancing menahang erakan tubuh ular hitam yang hendak melesat ke arah dewa tuak. Gadis ini berpaling ke arah datangnya suara teriakan tadi. Dari dalam gelap dilihatnya muncul pemuda berpakaian putih dan berambut gondrong itu. Kurang ajar. Dia muncul lagi kata Anggini dalam hati. Dia memutar tubuh menghadapi pemuda itu. Dielusnya tubuh ular yang ada dalam em. Ilutnya. Dewi. Sasaranmu berubah. Bunuh pemuda itu ular hitam di dalam mulut kembali tegakan kepalanya. Begitu udah melesat, pemuda berambut gondrong mendahului menghantam dari tangan kanannya berkiblat sinar putih menyelaukan. Hawa panas seperti hendak membakar tempat itu. Boom. Rimba berlantara berguncang keras. Si pemuda cepat menyambar tubuh Dewa Tuak dan melarikinnya dalam gelap. Orang tua ini berusaha melepaskan diri sambil memaki panjang pendek. Aku belum mau jadi pengecut. Mengapa kau larikan aku jangan jadi orang tolol Dewa Tuak? Murid sesat itu harus diringkus dan dihukum teriak Dewa Tuak. Saat ini kita belum sanggup melawannya. Dia memiliki senjata ular-ular hitam yang lebih ganas dari iblis syualan. Tuak murniku pasti akan menghancurkan binatang-binatang celaka itu bagaimana kalau tidak? Tubuhmu yang tua rongsokan ini akan dipatuknya jadi saringan syualan. Enak saja kau mengatakan aku orang tua rongsokan Dewa Tuak memukul bahu pemuda yang melarikannya itu. Heh, kau mau melarikan aku sampai sejauh mana pendekar 212 sabar saja. Kita harus mencari tempat yang aman. Jauh dari muridmu yang doyan darah itu aku tidak mengerti bagaimana Anggini bisa jadi begitu sama. Saya pun tidak mengerti. Sebelumnya dia juga hendak membunuh saya. Ya Tuhan, mengucap Dewa Tuak, semoga kau mengampuni dosa muridku itu. Tuhan pasti mengampuni dosa muridmu Dewa Tuak. Tapi dunia perselatan dan rajad tidak akan mengampuninya. Anggini telah membunuh Pangeran Panji, salah seorang putra Seri Baginda yang paling dikasihi celaka muridku. Celaka tua bangka ini. Ah, mungkin umpama tadi betul, Wiro. Aku memang tua bangka rongsokan yang lebih bagus. Mampus saja saat ini Wiro tertawa bergelak. Dia turunkan tubuh Dewa Tuak dari panggulannya. Walau rongsokan tubuhmu ternyata berat juga Dewa Tuak. Berlari jauh memanggulmu membuat saya haus. Saya minta Tuak melalui tanpa banyak cerita lagi Wiro ambil salah satu tabung berisi Tuak milik orang tua itu. Cegeluk, cegeluk, cegeluk. Tuak itu disikatnya sampai mukanya jadi merah. Tangannya gemetaran ketika mengembalikan bumbung bambu. Dewa Tuak mengekeh. Anak sok jago. Aku saja tidak berani meneguk Tuak sekaligus sebanyak yang kau lakukan. Aku mabok kata Wiro seraya menyandarkan diri ke sebatang pohon. Kau bukan cuma mabok. Kau juga sudah ngompol terkencing-kencing apa Wiro turunkan tangannya dan meraba ke bawah perutnya. Bagian bawah celananya ternyata memang terasa hangat dan masah sialan makinya. Dewa Tuak kembali tertawa mengekeh. Dewa Tuak, jangan tertawa keliwat keras. Kalau muridmu sempat mendengar pasti tidak akan muncul di sini membawa ularnya dan merembunuh kita berdua kap. Dewa Tuak tutup mulutnya dengan telapak tangan kanan. Suara tawanya serta merta lenyap. Rimba belantara itu kini tenggelam dalam kegelapan dan kesunyi senyapan. Sesaat kemudian terdengar suara Dewa Tuak terbisik. Pendekar 212, aku tidak betah di tempat gelap begini. Rasanya seperti tikus dalam tanah saja. Aku harus pergi dari sini. Akanku cari lagi anak itu, jangan tolol. Sebelum tahu kelemahannya kau tak berakal bisa meringkusnya, kata Wiro. Jika ditunggu sampai kita tahu kelemahannya dan baru turun tangan, rasanya sampai kiamat belum tentu diketahui rahasia kelemahannya. Modalku sekarang hanya dekat saja. Mukaku sudah dicelemongnya dengan lumpur busuk. Aku malu besar menghadapi dunia perselatan. Aku harus pergi, tapi sebelum pergi ada satu hal yang hendak ku tanyakan padamu. Hal apa? Tanya Wiro. Kau tahu, hal ini dulu pernah aku bicarakan dengan gurumu Sinto Gendeng. Tapi nenek konyol itu tidak mau menjawab secara terus terang. Katanya terserah pada dirimu, Wiro merasa dadanya bergebar. Diam-diam dia sudah dapat menduga hal apa yang hendak dikatakan oleh Dewa Tuak. Dengar, ini menyangkut perjodohanmu dengan angcini. Setelah kejadian ini rasanya aku tidak terlalu mau mendesak. Bagaimana dengan dirimu? Apakah kau masih menyukai muridku yang telah sesat itu Wiro garuk-garuk kepalanya? Kalaupun suka atau tidak suka, rasanya hal itu tidak pada tempatnya kita bicarakan sekarang Dewa Tuak. Usaha kita paling penting adalah menyelamatkan dunia perselatan. Lalu kalau masih ada kesempatan mungkin kita masih bisa menolong angcini. Jika dia selamat ada satu hal yang bakal jadi hukumannya seumur-umur. Dia harus menyendiri. Dia akan dikucilkan oleh dunia perselatan. Lalu bahaya balas dendam dari keluarga atau karib kerabat orang-orang yang pernah dibunuhnya akan membayanginya seumur hidup. Belum terpikirkan apa yang bakal dilakukan pihak kerajaan Dewa Tuak menarik nafas dalam. Akhirnya dia berkata, Aku harus pergi sekarang, karena tak mungkin mencegah. Pendekar 212 terpaksa diam saja. Dewa Tuak menepuk bahu Wiro. Sekali dia berkelebat sosok, buhnya pun lenyap dalam kegelapan. Beberapa lamanya pendekar 212 masih duduk tersandar di batang pohon itu. Bayangan wajah Anggini menyeruak di pelupuk matanya. Dalam hati dia berkata, Memang sulit mencari gadis secantik dirinya tapi apalagi artinya kecantikan itu kalau dirinya tiba-tiba telah berubah menjadi makhluk ibis penghisap darah Wiro terdiam sesaat. Heh, kalau mencari kelemahannya tidak mungkin, apakah juga tidak mungkin mencari penyebab mengapa Anggini berubah menjadi manusia jahat penghisap darah? Rasanya mungkin penyelidikan bisa dimulai dari situ. Tapi berapa lama baru bisa diketahui sementara banyak korban lagi yang jatuh di tangannya Wiro garuk-garuk kepala kembali. Dengan Wiro huyung-huyung dia bangkit berdiri pertunjukan Rok Ponorogo itu selesai. Semua penonton satu demi satu meninggalkan tanah lapang luas. Saat itu hari telah rembang petang. Sinar seng surya tidak lagi terik panas seperti sebelumnya. Pendekar 212 masih duduk di bangku kecil penjual kopi manis pikulan. Dia hendak mengulurkan tangan mengambil sebuah pisang rebus ketika tiba-tiba pandangannya membentur sosok tubuh seorang gadis berpakaian ungu yang berada di ujung lapangan sana. Gadis ini tengah melepaskan ikatan seekor kuda yang ditambatkan pada sebatang pohon. Anggini, desis Wiro. Dia segera berdiri. Meletakkan uang di atas bangku yang tadi didudukinya lalu lari ke ujung lapangan. Dia sampai di tempat itu sesaat setelah gadis berbaju ungu itu memacu kudanya. Wiro memandang berkeliling. Seorang pemuda dilihatnya tengah mengiring seekor kuda. Cepat Wiro mendekati orang ini. Dia langsung melompat ke atas punggung kuda itu. Hai, apa-apaan ini teriak pemuda pemilik kuda. Ku pinjam sebentar kudamu. Nanti juga aku kembalikan lalu Wiro menepuk tangan si pemuda yang memegang tali kekang. Begitu tali kekang terlepas murid sento gendeng segera memacu binatang ini ke jurusan lenyapnya gadis berbaju ungu tadi. Di belakangnya pemuda pemilik kuda berteriak tiada henti. Pencuri kuda. Pencuri kuda di pinggiran kota pendekar 212 kehilangan jejak orang yang dikejarnya. Terpaksa dia memacu kudanya ke tempat ketinggian. Di sebuah lereng bukit Wiro memandang berkeliling. Jauh di sebelah timur kelihatan seorang penunggang kuda bergerak menyusuri sebuah kali kecil. Wiro segera menuruni bukit, mengambil jalan memotong hingga akhirnya dia berhasil berada di belakang si gadis. Anggini teriak Wiro. Penunggang kuda berpakaian ungu di sebelah depan berpaling lalu hentikan kudanya. Wiro sampai di hadapan gadis itu. Wiro, si gadis menyebut nama pemuda itu. Pendekar 212 tersenyum. Dipandanginya wajah seng darah sesaat. Meta yang selama ini dilihatnya selalu menyorotkan sinar menggidikan kini tampak memandang lembut kepadanya. Anggini, kita harus bicara. Turun dari kudamu. Kita cari tempat yang baik untuk bicara, Anggini gelengkan kepalanya. Aku tidak mau bicara, kenapa? Kau tahu bahaya yang mengancam dirimu bahaya apa tanya si gadis. Jangan pura-pura. Semua orang sudah tahu siapa dirimu sejak tiga bulan terakhir ini. Semua orang ingin membunuhmu. Gurumu Dewa Tuak mencarimu ingin menghukumu. Orang-orang kerajaan juga mencarimu dan mungkin akan menggantungmu. Anggini menatap dalam-dalam kemeta pendekar 212 hingga membuat pemuda itu sesaat jadi terdiam. Lama tidak bertemu, ku kira tadinya kau ingin membicarakan urusan perjodohan itu. Tahu-tahu kini kau membicarakan hal-hal yang tidak ku mengerti kau ini benar-benar aneh Hanggini. Kau yang aneh Wiro dengar, kita harus bicara tidak Wiro garuk-garuk kepalanya. Ditatapnya wajah gadis itu. Dipandanginya sekujur tubuh Anggini. Dia tidak melihat selendang ungu tergulung di leher si gadis. Dulu, pada salah satu ujung selendang cutra ungu itu, Wiro telah menggurat dengan ujung jarinya angka 212 sebelum mereka berpisah. Mana selendang ungu-Mu Anggini tanya Wiro? Si gadis merabah dadanya. Hilang, jawab si gadis. Hilang. Berarti kau tidak menjaganya baik-baik, buat apa menjaga selendang itu? Orang yang pernah menggulatkan angka kenangan tidak pernah memperdulikan aku Wiro jadi ternganga. Ah, rupanya dia memang ada hati terhadapku. Dan kini kelihatan marahnya. Anggini, dengar. Hal itu bisa kita bicarakan kemudian. Sekarang ketahuilah. Aku mendapat tugas untuk membawamu pada gurumu Dewa Tuak membawaku pada guruku. Memangnya ada apa Anggini, jangan berpura-pura terus-terusan. Dirimu dalam bahaya. Kembali pada gurumu berarti kau masih bisa selamat. Diriku dalam bahaya Anggini bertanya sambil tertawa. Ada banyak orang-orang perselatan yang ingin membunuhmu pihak kerajaan juga mencarimu. Apa kau masih hendak berpura-pura kasihan? Tiba-tiba Anggini berkata. Kasihan. Apa yang kasihan? Tanya Wiro heran. Aku tidak menyangka, lama tidak bertemu begitu bertemu kulihat ada sesuatu yang tidak beres dengan otakmu. Bicaramu tidak karuan tampang pendekar 212 tampak menjadi merah. Aku, dia tidak bisa meneruskan ucapannya. Dalam hatinya berkata. Mungkin benar ada ajaran ilmu sesat yang merasuk dalam tubuh gadis ini. Pada saat dia kumat dia berubah menjadi gadis iblis penghisap darah. Pada saat dia kembali pada dirinya yang asli, dia akan jadi seperti ini. Aku akan pergi dan jangan coba mengejarku. Kalau kau bertemu dengan guruku, katakan pada orang tua itu tidak perlu mencariku. Bukankah dulu aku pergi dengan seizinnya betul? Mungkin itu betul. Tetapi sesuatu telah terjadi dengan dirimu. Kau telah terjerumus. Kau telah melakukan satu perbuatan sesat yang memalukan Wiro. Kau menuduhku telah berbuat ai bentak Anggini. Dalam marahnya gadis ini tangsung menampar Wiro hingga pinggiran bibir pendekar 212 luka dan berdarah. Dari air muka Anggini yang kelihatan berubah jelas terlihat ada tanda penyesalan atas apa yang telah dilakukannya. Namun sesaat kemudian gadis ini telah menyentakan tali kekang kudanya dan menghambur pergi dari tempat itu. Wiro mana mau tinggal diam. Dia segera mengejar. Keduanya memacu kuda masing-masing saling bersisian. Di sebuah jembatan bambu yang melintasi sungai, Wiro terpaksa memberi jalan lebih dulu pada kuda Anggini, karena jembatan yang kecil itu tidak mungkin dilalui secara berdampingan. Aku sudah bilang jangan mengejar ku Wiro teriak Anggini. Aku juga sudah bilang akan membawamu kepada gurumu Anggini. Aku tidak ingin sesuatu terjadi atas dirimu pemuda keras kepala teriak si gadis marah. Tangan kanannya mengeruk kesaku pakaian ungunya. Dari tangan itu kemudian melesat dua buah senjata rahasia berupa paku parak sepanjang setengah jengkal. Senjata rahasia ini mendarat tepat pada lutut depan kiri kanan kuda yang ditunggangi Wiro. Binatang ini meringkik keras lalu jatuh terjerambap ke depan. Pendekar 212 cepat melompat. Dia jungkir balik di udara. Ketika kedua kakinya menyentuh tanah kembali Anggini sudah lenyap. Wiro hanya bisa geleng-geleng kepala. Digarupnya rambutnya dengan kesal berulang kali. Masih untung kudaku yang dihantamnya dergan senjata rahasia itu. Kalau dia sempat mengeluarkan ular-ular peliharaannya itu celakalah diriku lebih dari 3 bulan sebelumnya. Suatu peristiwa aneh telah terjadi saat itu hujan turun luar biasa lebatnya. Sesekali kilat menyambar dan guntur menggelegar. Air sungai menimbulkan arus deras. Bagian-bagian tanah yang lengkuk terendam air. Beberapa rumah yang terlalu dekat dengan sungai tak ampun lagi roboh dan diseret arus kehilir. Dalam derasnya curahan hujan dan gelapnya cuaca malam serta dinginnya udara yang seperti mencucuk sampai ke tulang sung-sung, sebuah benda bulat dan panjang berwarna hitam berkilat meluncur sepanjang sungai yang tengah banjir. Sulit untuk memastikan benda apa adanya ini. Tetapi ketika kilat menyambar sekali lagi dan tanah menjadi terang-benderang, walaupun sekilas telah terlihat apa adanya benda yang meluncur itu. Ternyata seekor ular besar berwarna hitam namun ada keandahan luar biasa yang membuat orang akan berdidik dan lari ketakutan setengah mati jika melihat kepala ular ini. Ternyata binatang ini tidak memiliki kepala sebagai seekor ular melainkan berbentuk kepala manusia. Kepala seorang nenek tua berwajah cekung keriput dengan rambut putih riap-riapan basah oleh air hujan. Di sebuah tikungan binatang aneh ini berhenti melata. Kepalanya ditegakkan. Dia memandang ke tengah sungai seperti menembus pemandangan yang gelap dan tertutup curahan hujan lebat. Sesaat kemudian binatang ini meluncur ke tepi sungai yang banjir besar lalu masuk ke dalam sungai dan meluncur menuju keseberang. Luar biasa! Tubuhnya yang besar berat itu tidak tenggelam ke dalam air. Kepalanya tegak dan arus air sungai yang deras tidak mampu menyeretnya ke hilir. Sampai di seberang sungai ular berkepala manusia ini melata cepat memasuki sebuah hutan belantara dan menghilang di kegelapan. Di kejauhan lapat-lapat terdengar suara lolongan serigala hutan. Serombongan serigala hutan yang terdiri dan tiga serigala jantan dan seekor serigala betina lari dalam kegelapan malam. Tujuan mereka adalah arah sungai, berlawanan dengan arah yang dilalui oleh ular berkepala manusia tadi. Di suatu tempat serigala-serigala hutan ini saling bertemu dengan ular berkepala manusia tadi. Keempat serigala itu segera menyalak terus-menerus dan mengelilingi ular berkepala manusia. Tiba-tiba serentak keempat serigala itu menerkam ke depan. Kepala ular yang berbentuk kepala nenek angker itu keluarkan suara bergesis. Lidahnya terjulur. Bersamaan dengan itu ekornya melesat berputar. Laak! 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 Keempat ekor serigala hutan meraung panjang. Tubuh mereka terlempar jauh berkaparan jatuh di tanah yang becek. Tak satu pun di antara mereka yang masih bergerak atau berkutik. Keempat binatang ini mati dengan kepala hancur dihantam ekor ular berkepala manusia itu. Seperti tidak ada kejadian apa-apa, ular hitam besar itu kembali melata cepat memasuki rimba belantara. Sementara hujan perlahan-lahan mulai meredah. Di sebuah lubang dekat akar sebatang pohon besar ular berkepala manusia ini meluncur masuk dan lenyap. Tak lama kemudian dia sudah berada di sebuah goa tanah yang besar dan terletak di bagian hutan yang tanahnya agak tinggi. Di lantai goa bertebaran banyak sekali berbagai macam bunga-bungaan dan ruangan dalam goa itu berbau harum semerbak. Ular hitam berkepala nenek berambut putih meluncur ke dinding sebelah kiri lalu meluncur dengan sebagian tubuhnya tersandar ke dinding goa-wa. Mulut si nenek tampak komat kami tentah melafatkan apa. Kemudian perlahan-lahan kedua matanya dipejamkan. Lalu terdengar mulutnya berkata, Maharatu, saya sudah siap, di luar goa kilat kembali menyambar dan guntur menggelegar, dinding-dinding dan lantai goa-wa bergetar. Beberapa bagian tanah berjatuhan ke bawah. Pada saat itulah ada cahaya terang datang dari arah mulut goa-wa. Si nenek buka kedua matanya. Dia mengernyit silau. Dia tidak dapat melihat dengan jelas. Apa yang kemudian muncul dilihatnya secara samar-samar. Yang muncul adalah seekor ular yang luar biasa besarnya. Lingkaran tubuhnya lebih dari sepemelukan tangan. Binatang ini berwarna hitam pekat berbintik-bintik kuning. Ada beberapa keandahan pada diri binatang ini. Dia tidak melata atau meluncur di tanah melainkan berjalan karena dia memiliki sebentuk anggota seperti sepasang kaki kecil. Di bagian badannya ada dua anggota tubuh serupa sepasang tangan. Pada tangan sebelah kanan makhluk ini memegang sebuah tongkat kaca yang mengeluarkan cahaya. Cahaya inilah yang menerangi goa dan menyilaukan pandangan mati si nenek ular. Bagian kepala dari ular besar hitam berbintik kuning ternyata juga berupa kepala seorang perempuan. Kalau ular hitam yang tersandar ke dinding goa memiliki kepala berupa seorang nenek buruk berambut hitam riap-riapan maka ular yang datang membawa tongkat kaca bercahaya itu memiliki kepala berupa seorang perempuan muda cantik luar biasa. Kulit wajahnya putih halus. Sepasang alisnya hitam lengkung seperti bulan sabit. Hidungnya mancung, pipinya kemerah-merahan sedang bibirnya merah seperti delima merekah. Di atas kepalanya yang berambut hitam, terletak sebuah mahkota kecil. Pada wajah yang cantik itu juga terlihat bayangan wibawa dan keagungan yang tinggi. Kalau tidak melihat pada bentuk tubuhnya setiap lelaki yang memandang pastilah akan terperangah dan bisa jatuh cinta. Inilah makhluk yang dipanggil si nenek bertubuh ular dengan nama Maharatu. Gintani Aruranti, benarkah sudah siap nenek bertubuh ular bungkukan kepalanya hingga dagunya menempel ke dada ularnya? Saya sudah siap Maharatu, katanya. Aku gembira mendengar hal itu. Tapi aku juga bersedih karena sebentar lagi kita akan berpisah. Selama 40 tahun lebih kau mengabdi padaku tanpa cacat dan kesalahan. Aku menjanjikan padamu bahwa di hari kemudian kau akan kuberikan tempat yang baik. Terima kasih Maharatu, kata Gintani Aruranti lalu kembali dia membungkuk. Sebelum kita berpisah, sesuai ketentuan dan sumpah yang mengikat dirimu sejak 40 tahun silam, kau harus memberitahu dan menyebut nama seorang gadis yang kelak akan meneruskan pengabdianmu. Kau tahu sesuai ketentuan gadis itu haruslah anak atau orang yang ada pertalian darahnya dengan dirimu, di luar kilat menyambar dan geledek menggetarkan goa itu. Tanah di bagian atas goa kembali berguguran. Mengenai hal yang satu ini Maharatu, harap maafkan saya. Maharatu tahu sendiri kalau saya tidak pernah bersuami, tidak mempunyai anak. Maharatu juga tahu kalau saya tidak punya sanak, tidak punya kadang dan saudara. Saya hidup sebatang kera, goa itu sunyi sesaat. Aku memang tahu semua keadaan diri dan pribadimu Gintani Aruranti. Kalau memang sudah begitu keadaannya terpaksa aku menurut ketentuan para sesepuh untuk mencari sendiri seorang gadis yang pantas meneruskan pengabdianmu. Mungkin kau bisa memberi suatu nama atau mengatakan siapa gadisnya maafkan saya Maharatu. Saya serahkan bagaimana baiknya saja pada Maharatu. Maharatu bertubuh hular tetapi berwajah cantik selangit itu pejamkan kedua matanya dan merenung sejenak. Dalam sikap seperti itu wajahnya kelihatan tambah cantik. Perlahan-lahan kedua matu yang dipejamkan terbuka kembali. Kita mendapat petunjuk dari para sesepuh, Gintani. Kau hanya menyebutkan satu warna yang sangat kau sukai. Urusan selanjutnya para sesepuh dan aku yang akan mengatur sebuah warna. Maharatu ya, kau katakan sebuah warna yang sangat kau sukai. Mungkin merah, biru, atau mungkin putih, saya. Sejak kecil saya suka dengan warna ungu Maharatu, kata Gintani Aruranti, si nenek bertubuh hular. Bagus. Itu sudah cukup. Sekarang bersiaplah untuk berpisah. Pejamkan matamu, sesuai perintah Maharatu nenek bertubuh hular itu pejamkan kedua matanya. Perlahan-lahan Maharatu angkat tangan kanannya yang memegang tongkat kaca. Bibirnya yang merah bagus bergetar. Sepertinya dia tengah melafatkan sesuatu. Lalu tangan yang memegang tongkat kaca itu diputar secara tiba-tiba ke kanan. Saat itu juga satu larik sinar putih dan sangat panas melesat ke arah tubuh nenek Gintani Aruranti. Dimulai dari kepala terus ke bagian badan dan terus ke perut lalu terus lagi ke bagian ekor, sosok si nenek perlahan-lahan mencair leleh. Sesaat kemudian kepala dan tubuh itu berubah menjadi seonggok debu. Memanjang membujur di lantai guangwa. Lalu perlahan-lahan onggokan debu kehuangwa itu saling bergeser dan menyatu hingga menjadi satu tumpukan di tengah guangwa. Setelah bersatu onggokan debu kehuangwa itu kemudian mengepul menjadi asap untuk kemudian semuanya lenyap tidak berbekas. Maharatu putar tongkat kacanya ke kiri. Sinar putih panas meredup lalu sirna. Perlahan-lahan pula Maharatu memutar tubuhnya. Sosok tubuhnya kemudian lenyap tanpa bekas gadis berwajah cantik itu merasa heran. Menurut perhitungannya sudah cukup lama dia berjalan tetapi aneh mengapa belum sampai-sampai juga ke rumahnya. Akhirnya dia berhenti di tepi jalan dan memandang berkeliling. Heran, di mana aku berada saat ini. Segeya sesuatunya serba asing, selagi dia kebingungan di tepi jalan seperti itu sementara sebentar lagi hari akan segera malam di kejauhan terlihat sebuah kereta. Begitu dekat ternyata saisnya adalah seorang gadis berwajah luar biasa cantiknya dan mengenakan pakaian warna ungu. Pada lehernya tergelung sehelai selendang yang juga berwarna ungu. Sais kereta hentikan kudanya di depan gadis yang duduk di tepi jalan. Gadis bunga desa yang cantik, kau kelihatan seperti orang bingung. Ada apakah maka duduk termenung di tepi jalan? Sebentar lagi hari akan malam. Tidakkah kau takut berada sendirian di tempat yang sepi ini gadis di tepi jalan berdiri? Sesaat dipandanginya gadis di atas kereta dengan penuh rasa kagum. Kau cantik sekali. Pakaianmu sangat bagus. Juga selendangmu. Siapakah kau ini sahabat gadis di atas kereta tertawa lebar? Kau memanggilku sahabat. Aku gembira mendengarnya. Kau juga seorang gadis cantik. Kau suka pakaianku ini tentu saja suka. Tapi orang miskin sepertiku ini entah kapan bakal bisa punya pakaian sebagusmu itu. Mungkin hanya tinggal mimpi seumur hidup, saiz cantik jelita itu tersenyum. Kau akan mendapatkan baju seperti ini. Jika kau memang mau naiklah ke alas kereta. Dudun di sampingku. Aku akan mengantarkan kau pulang ke rumahmu. Terima kasih. Kau baik sekali, ditawari sebaik itu si gadis di tepi jalan segera naik ke atas kereta dan duduk di samping saiz yang cantik itu. Tanpa disadarinya gadis ini duduk tersandar dan akhirnya pejamkan mata, terhidur. Dia tidak tahu berapa lama dia telah terhidur. Ketika dia bangun didapatinya dirinya berada di sebuah lembah sunyi, tergeletak di atas lantai reruntuhan sebuah candi tua. Di sekitarnya bertebaran berbagai macam bunga yang menebar bau harum. Saat itu sang surya baru saja terbit di sebelah timur. Di mana aku ini tanya si gadis pada dirinya sendiri sambil memandang berkeliling. Ketika dia mencoba bangkit terkejutlah dia. Kedua tangannya cepat menutupi auratnya di bagian dada. Astaga! Ternyata dia dapatkan dirinya berada dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali. Ya Tuhan! Apa yang terjadi dengan diriku? Kata si gadis setengah menjerit dan juga kelabahkan. Bagaimana aku akan pulang ke rumah dalam keadaan seperti ini? Tiba-tiba satu suara terdengar seolah menjawab ucapan gadis itu. Tidak! Kau tidak akan pernah pulang ke rumah seumur hidupmu. Anggini gadis di bekas reruntuhan candi itu terkejut dan memandang berkeliling. Tidak dilihatnya seorang lain pun di tempat itu. Tapi jelas tadi dia mendengar suara. Suara perempuan. Siapa yang bicara? Tanya si gadis ketakutan. Aku maharatu. Aku sahabat dan pemimpinmu. Hanya padaku kau harus menurut perintah. Hanya padaku kau harus mengabdi. Kau mengerti. Anggini si gadis tidak menjawab. Lalu ada satu sambaran angin menyapu wajahnya. Sesaat pemandangannya berkunang lalu mendadak dia merasakan satu kesegaran luar biasa dalam dirinya. Kau sekarang mengerti Anggini saya mengerti maharatu, jawab gadis itu. Kalau begitu sebagai tanda tunduk dan pengabdian membungkuklah tiga kali kata suara tanpa rupa. Anggini membungkuk tiga kali. Ketika berdiri lurus-lurus kembali dia ingat sesuatu. Suara itu. Maha Ratu. Saya mengenali suara ratu. Bukankah kau gadis yang mengajakku naik kereta bersama terdengar suara tertawa perlahan. Kau cerdik dan daya ingatmu tajam. Yang kau lihat sebagai saiz kereta itu memang penjelmaan diriku. Sekarang kita bersahabat. Tapi sebagai pemimpin ada jarak antara kita. Kau harus tunduk pada diriku. Karena kau hanya bisa hidup sesuai dengan petunjuk dan perintahku angin di penghujung sore memasuki malam itu bertiup keras. Anggini tampak gemetaran kedinginan. Kau kedinginan Anggini. Sudah saatnya mengenakan pakaian, tapi saya mengalami hal aneh maharatu. Sebelumnya saya yakin sekali saya mengenakan pakaian. Tahu-tahu kini mengapa saya berada dalam keadaan seperti ini tak usah khawatir. Melangkahlah keruntuhan tangga depan candi. Diundakan sebelah tengah kau akan menemukan sehelai baju dan celana ungu. Juga sebuah selendang berwarna ungu, baju, celana dan selendang. Terima kasih. Tapi maharatu, tetapi apa Anggini derajat apakah tidak ada pakaian dalamnya maharatu yang tidak kelihatan terdengar tertawa panjang. Aku juga perempuan sepertimu Anggini jadi tahu apa kebutuhanmu. Jangan takut. Dalam belipatan pakaian itu kau akan menemukan pakaian dalam. Terima kasih kalau begitu maharatu. Nah sekarang pergilah keruntuhan tangga. Kenakan pakaian ungu itu cepat, mengendap-endap sambil menutup yauratnya dengan kedua tangan Anggini melangkah ke tempat yang dikatakan. Betul saja. Diundakan tangga kelima dia melihat pakaian ungu terlipat rapi. Ketika lipatan dibuka memang ditemuinya pula pakaian dalam seperti yang dikatakan maharatu. Cepat-cepat Anggini mengenakan semuanya itu. Selesai berpakaian dia tegak sambil memegangi selendang. Cantik sekali kau dalam pakaian ungu itu Anggini. Lingkarkan selendang itu di leharmu. Jangan dipegang saja, Anggini melingkarkan selendang ungu di lehernya. Dengar baik-baik Anggini. Pakaian ungu itu bukan pakaian biasa. Kau tidak perlu mencuci atau menggantinya seumur hidup. Pakaian itu akan selalu berbau wangi. Wawangian itu akan melekat pula pada dirimu. Kau akan mampu hidup tanpa makan atau minum selama kau kehendaki. Anggini terheran-heran mendengar kata-kata itu. Maharatu, setahu saya setiap yang hidup harus dan butuh makan atau minum, kau benar Anggini. Tapi dirimu sekarang mahluk hidup yang luar biasa. Kau hanya akan hidup dengan minum darah manusia lainnya. Kau mampu hidup lebih dari seratus tahun. Tanpa minum darah manusia kau akan menjadi tua keriputan dan akan menemui kematian Maharatu. Mana mungkin saya melakukan hal itu. Mana mungkin saya minum darah manusia ingat Anggini. Jika kau mau hidup terus hal itu harus kau lakukan. Di samping itu jangan lupa aku adalah pemimpinmu yang harus kau ikuti tanpa berani membantah. Kau dengar hal itu Anggini saya dengar Maharatu. Tapi bagaimana caranya saya minum darah manusia tanya Anggini dengan suara gemetar. Mudah saja sahabatku. Coba kau luruskan 10 jari tanganmu Anggini luruskan 10 jari tangannya. Perhatikan baik-baik ke 10 jari tanganmu itu Anggini memperhatikan jari-jarinya sendiri dengan dada bergebar. Tiba-tiba dia melihat hal yang aneh. Dari ujung-ujung jarinya seperti tumbuh mencuat keluar kuku yang lancip itu kelihatan sebentuk lubang sebesar lubang jarum. Maharatu, apalah yang terjadi Anggini bertanya ketakutan. Aku akan terangkan sahabatku. Setiap kau meluruskan semua jari-jari tanganmu, maka kuku-kuku merah panjang itu akan tumbuh keluar. Orang yang akan kau hisap darahnya tinggal kau cengkeram saja bagian tubuhnya. Yang paling cepat adalah di bagian leher. Begitu kuku-kuku kemu menancap, darah orang itu akan terhisap dengan sendirinya sampai akhirnya dia menggelapar mati. Saya merasa ngeri Maharatu. Saya takutkan sahabatku. Kau tidak boleh takut, Maharatu. Bagaimana sis melenyapkan kuku-kuku merah ini sangat mudah Anggini. Kau cukup menekukan jari-jari tanganmu sedikit saja. Sepuluh kuku itu akan menghilang. Kau cobalah Anggini menekukan jari-jari tangannya. Benar saja. Kesepuluh kuku merah panjang runcing yang ada di ujung jarinya serta merta lenyap. Ada satu hal yang harus kau ingat Anggini. Korban yang harus kau hisap darahnya hanya terdiri dari dua jenis manusia, laki atau perempuan. Jenis pertama adalah orang-orang muda berwajah gagah. Dengan minum darahnya kau akan menjadi kuat dan awet muda sepanjang usiamu. Jenis kedua ialah orang-orang atau tokoh-tokoh persilatan. Jika kau berhasil menyedot darah mereka maka kau akan menjadi seorang berkekuatan luar biasa, memiliki tenaga dalam tinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Selain itu selendang yang ada di leharmu bisa kau pergunakan sebagai satu senjata yang hebat. Kau bisa mengebuk hancur kepala sokor kerbau atau membobolkan tembok dengan selendang itu. Selain itu dalam tubuhmu saat ini sudah ada satu ilmu kesaktian bernama Salju Pusaka Dewa. Dengan ilmu itu sekali kau memukul lawanmu akan menjadi kaku tegang dan akhirnya mati kedinginan. Jika kau ingin mengeluarkan ilmu itu, kau cukup hanya mengucapkan kata-kata Salju Pusaka Dewa, Terima kasih Maharaktu. Saya berterima kasih kau telah memberi saya ilmu yang hebat, masih ada ilmu lain yang jauh lebih hebat. Sahabatku. Dan kau akan memilikinya ilmu apakah itu Maharatu tanya Anggini. Kau lihat saja dan jangan merasa takut Maharatu mengangkat tangannya yang memegang tongkat kaca lalu meniup ke depan. Terdengar suara berdesir ramai sekali. Sesaat kemudian Anggini melihat belasan ekor ular hitam gentayangan laksana terbang berputar-putar disertai bawah mis di dalam goa itu. Tubuh gadis ini mulai menggigil dan wajahnya sepucat kertas. Kataku tidak usah takut. Ular-ular itu adalah sahabat-sahabatmu, sahabat-sahabat saya Maharatu betul. Mereka akan muncul jika kau memanggil. Memanggilnya cukup dalam hati saja dengan berucap. Para Dewi datanglah. Maka mereka akan datang. Sekarang coba kau ucapkan panggilan itu dalam hati. Anggini ragu sesaat. Kemudian di dalam hati dia berkata juga. Para Dewi datanglah kembali terdengar riuh. Ular-ular yang melayang di dalam goa itu tiba-tiba melesat dan menempel ke tubuh Anggini. Tak ampun lagi gadis ini menjerit ketakutan dan berusaha melemparkan binatang-binatang yang bergayut di sekujur tubuhnya mulai di leher, dada, pinggang dan sampai ke kaki. Malah ada satu yang bertengger dan bergelung di atas kepalanya. Jangan lakukan itu Anggini. Tenang saja. Mereka tidak akan menyakitimu Anggini berdiri dengan tubuh gemetaran. Sekarang dengar baik-baik, kata Maharatu pula. Jika kau berada dalam bahaya yang tidak bisa kau hadapi, panggil para Dewi itu. Jika kau menyebut para Dewi maka mereka akan datang dalam jumlah banyak. Jika kau memanggil Dewi saja maka yang muncul adalah salah seekor dari mereka. Begitu mereka dipanggil, ular-ular itu akan melesat dan bergayutan di tubuhmu. Kemudian jika kau suruh mereka menyerang musuh-musuhmu maka mereka akan melesat mematuk siapa saja sampai mati. Kau mengerti Anggini saya mengerti Maharatu. Tapi bagaimana caranya menyuruh mereka pergi saat ini? Saya masih takut. Sangat takut, katakan begini, para Dewi silahkan pergi. Cukup dalam hati saja, para Dewi silahkan pergi, kata Anggini dalam hati. Belasan ular yang bergelung di tubuh gadis berpakaian ungu itu serta merta menggeliat lalu melesat lenyap entah kemana. Anggini menarik nafas lega. Sekujur tubuh dan pakaiannya basah oleh keringat. Anggini aku segera akan pergi. Ada yang ingin kau katakan atau kau tanyakan saat ini saya ingin melihat wajah Maharatu? Jawab Anggini. Sang Maharatu tertawa. Kita akan sering bertemu seperti ini Anggini. Namun untuk melihatku kau hanya punya kesempatan sekali dalam 10 tahun. Kalau tidak ada pertanyaan lain aku akan pergi sekarang juga tunggu. Ada satu pertanyaan lagi Maharatu. Mengapa saya harus hidup dengan care seperti ini? Membunuh orang lalu menghisap darahnya. Jawabannya adalah bahwakah sudah ditakdirkan menerima nasib seperti itu. Masih ada satu pertanyaan lagi Maharatu. Katakan lekas apakah saya boleh berumah tangga? Maksud saya mempunyai seorang suami tentu saja Anggini. Tapi ada satu perjanjian. Pertama kau tidak boleh punya anak sebelum kau mempunyai tiga suami. Kedua pada tahun ketiga setiap perkawinanmu kau harus membunuh suamimu dan menghisap darahnya. Jika kau ingin kau boleh kawin lagi sesukamu. Tapi harus selalu ingat akan perjanjian yang sudah ditentukan itu Maharatu. Aku tidak ingin mendengar pertanyaanmu lagi. Membungkuk tiga kali jika aku pergi. Nah aku pergi sekarang Anggini membungkuk tiga kali berturut-turut. Di kejauhan terdengar suara lolongan anjing panjang menghidikan. Perlahan-lahan gadis itu melangkah. Astaga! Dia merasakan gerakan tubuh dan langkahnya ringan sekali pertemuan rahasia itu berlangsung di kaki gunung merbabu. Dihadiri oleh sepuluh tokoh silat termasuk Dewa Tuak dan Pendekar 212 Wiro Sableng. Ikut hadir utusan kerajaan dari Kota Raja. Seri Baginda memerintahkan agar kita melakukan segala daya untuk dapat menangkap gadis iblis berjuluk betina penghisap darah itu, hidup atau mati kata utusan istana dalam pertemuan itu. Aku mengiyusulkan agar dibuat jebakan-jebakan hingga gadis iblis itu terpancing dan keluar. Selama ini kita memburunya di mana-mana tapi ia lenyap tanpa jejak. Tahu-tahu dia sudah muncul di tempat lain melakukan pembunuhan kata seorang tokoh silat dari selatan. Dia melirik pada Dewa Tuak dengan pandangan penuh kebencian. Aku setuju. Tapi harus diingat. Bahayanya sangat besar, kata Dewa Tuak lalu meneguk tuaknya dari dalam tabung bambu hingga berlelehan di dagunya. Kau gurunya. Kau yang bertanggung jawab. Kau sendiri yang harus menghadapi muridmu celaka itu Dewa Tuak mengelus janggutnya dan tidak berkata apa-apa. Maka mereka yang hadir kemudian sibuk mengatur kera-kera menjebak penjahat tunggal berjuluk betina penghisap darah itu. Ketika pertemuan rahasia berakhir dan mereka yang hadir siap meninggalkan tempat itu setelah menerima tugas masing-masing, tiba-tiba di luar terdengar suara berkerontangan beberapa kali berturut-turut. Suara apa itu tanya seorang tokoh silat. Aku curiga. Jangan-jangan itu tipu daya yang dilakukan oleh betina penghisap darah kata utusan kerajaan. Semua yang hadir saling berpandangan. Langsung tempat itu menjadi sunyi. Ketegangan menggantung di udara. Dewa Tuak memandang pada Wiro. Orang tua ini kedipkan matanya. Wiro balas mengedip. Di luar sana kembali terdengar suara berkerontangan. Suasana dalam ruangan itu semakin tegang. Ketegangan ini tiba-tiba derobek oleh suara Dewa Tuak dan Wiro Sableng. Keduanya sudah tahu siapa yang ada di luar sana. Tawa Dewa Tuak dan Wiro Sableng Karuan saja membuat semua orang menjadi gusar dan mendelik memandang ke arah kedua orang ini. Utusan dari istana mengebrak meja seraya membentak. Apalah yang lucu. Sebetulnya kalian berdua tidak pantas berada di tempat ini. Aku curiga kalian berkomplot dengan gadis iblis itu Dewa Tuak dan Wiro bangkit dari kursi masing-masing. Dewa Tuak memandang pada utusan kerajaan itu lalu berkata perlahan. Kau hanya seorang utusan. Kita semua di sini berunding mencari kera untuk dapat menangkap muridku hidup atau mati betul. Jika kau tidak pernah mengambil gadis itu jadi murid, bencana seperti ini tidak akan pernah terjadi. Di ujar utusan kerajaan pula dengan metemendelik. Dewa Tuak tersehium. Dia teguk Tuaknya beberapa kali sebelum menjauh rap. Kau merasa tidak perlu kehadiran kami berdua tidak jadi apa lalu Dewa Tuak memberi isyarat pada pendekar 212. Kedua orang itu melangkah ke pintu. Saat itu di luar sana kembali terdengar suara berkerontangan. Keras sekali tanda suara itu berada tepat di depan pintu. Sewaktu pintu dibuka, di luar kelihatan tegak seorang tua berpakaian compang-camping. Wajahnya tidak kelihatan karena tertutup caping bambu yang lebar di tangan kanannya ada sebuah kaleng rombeng berisi batu. Kaleng inilah yang mengeluarkan suara berkerontang berisi ketika si orang tua menggoyang-goyangkannya. Di tangan kirinya orang bercaping ini memegang sebatang tongkat kayu sedang di baunya dia menyandan sebuah kantong butut. Sahabatku kakek segala tahu, kau datang di waktu yang sangat tepat berkata Dewa Tuak. Tapi saat ini kau tidak beruntung di dalam sana tidak ada yang akan menyediakan kopi hangat untukmu. Mari kita cari kedai saja. Kita minum di sana sambil ngobrol sahabatku Dewa Tuak. Belasan tahun kita tidak bertemu. Apakah baik-baik saja bertanya si caping lebar. Ternyata uia alai atau kokoh silat tingkat tinggi yang memiliki segala macam ilmu pengetahuan dan punya keahlian meramal yang biasa dipanggil dengan sebutan kakek segala tahu. Aku sedang ditimpa musibah-musibah apa gerangan sudah nantilah aku ceritakan, jawab Dewa Tuak. Aku kemari memang tidak mencari kopi hangat. Harumnya bau tuakmu menyambar hidungku dari jauh. Itu sebabnya aku kemari. Aku minta tuakmu barang sedikit. Kakek segala tahu pergunakan tongkat kecilnya untuk memukul bumbung bambu yang dipegang Dewa Tuak di tangan kiri. Luar biasa sekali. Bumbung bambu itu melayang ke atas dengan bagian mulutnya menungging ke bawah. Dengan ujung tongkatnya kakek segala tahu menahan bibir tabung sementara tuak mengucur ke bawah Dewa Tuak berseru keget. Tentu saja dia tak mau tuaknya tumpah percuma. Tapi apa yang terjadi kemudian membuat dia tertawa gelap-gelap. Begitu tuak mengucur jatuh kakek segala tahu tanggalkan caping bambunya. Curahan tuak ditampungnya dengan caping bambu itu. Setelah penuh, ujung tongkat di tangan kirinya disentakan. Bumbung bambu melayang ke arah Dewa Tuak. Kakek berjanggut putih ini cepat menyambuti tabungnya. Memandang ke depan dilihatnya kakek segala tahu asyik meneguk tuak harum itu dari pinggiran caping. Karena kepala dan mukanya tidak terlindung lagi dari caping lebar, semua orang yang ada di situ kecuali Dewa Tuak dan pendekar 212 Wirosa Bleng terkesiap kaget. Ternyata si kakek berpakaian compang camping itu bermata buta. Sahabat, sudah habis haus mutanya Dewa Tuak ketika dilihatnya Tuak secaping sudah habis diteguknya. Sudah, sudah. Enak sekali rasanya jawab kakek segala tahu lalu enak saja capingnya yang masih basah itu disungkupkannya kembali ke atas kepalanya. Kemudian dipegangnya lengan Dewa Tuak seraya berkata, Aku mendengar kau dan anak Sableng ini tidak dibutuhkan kehadirannya di sini. Apalagi aku kakek-kakek berbaju rombeng, bau dan buta. Ah, lebih baik aku buru-buru pergi sebelum kena usir pula, biru garuk-garuk kepala lalu memegang lengan kakek segala tahu. Kita pergi sama-sama, kakek kata Seng Pendekar. Ya, ya kita, ngobrol di kedai saja. Akanku ramalkan pada kalian di mana bisa menemui betina penghisap dajah itu. Lalu akanku ceritakan pada kalian siapa dia sebenarnya. Ayo, mari kita berangkat ketiga orang itu, Dewa Tuak, Wiro dan si kakek segala tahu segera tinggalkan tempat itu. Kakek segala tahu melangkah sambil menggoyang-goyangkan kalengnya. Tunggu utusan dari istana berseru lalu mengejar. Dia menghadang langkah kakek segala tahu. Orang tua, aku minta kau mengatakan semua apa yang kau ketahui tentang gadis iblis itu sekarang juga sekaligus harap terangkan apa maksudmu dengan ucapan hendak menerangkan siapa dia sebenarnya kakek segala tahu menyeringai. Dengan ujung tongkatnya dianaikan pinggiran depan capring di kepalanya. Lalu ujung tongkat itu ditudingkannya tepat-tepat ke muka utusan kerajaan itu hingga hampir menyentuh hidungnya. Kau tidak membutuhkan dua orang sahabatku ini. Berarti kau tidak membutuhkan aku sahabat mereka. Menyingkirlah. Masakan tega menghadang langkah orang buta sepertiku kalau kau tidak mau memberi keterangan, aku anggap kau berserikat dengan gadis iblis itu teriak seng utusan. Baik, aku akan bicara. Tapi kau bicara duluan. Aku mau dengar kata kakek segala tahu seraya menggoyangkan tongkatnya sedikit. Seng utusan membuka mulutnya. Tapi tak ada suara yang keluar. Astaga. Dia tiba-tiba saja menjadi gagu. Dia coba gerakan kedua tangannya. Kedua kakinya. Gila sekujur tubuhnya ternyata telah kaku. Ternyata kakek segala tahu telah menotoknya dengan satu gerakan kilat yang tidak terlihat. Anak Sableng kata kakek segala tahu pada Wiro. Sebutkan siapa nama orang sombong ini biar aku ingat kesombongannya seumur hidup namanya Raden Mas Pertolo Sembito, kek jawab Wiro. Oh, 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 Raden Mas rupanya dia. Kukira ikan mas kakek segala tahu tertawa gelak-gelak lalu melangkah pergi digandeng oleh Wiro dan Dewa Tuak. Orang-orang yang ada di situ tidak berani menghalangi. Mereka hanya menyesali mengapa hal yang tidak enak itu terjadi. Dan mereka semua diam-diam menyalahi utusan kerajaan yang bertindak terlalu gegabah terhadap tokoh-tokoh silat tingkat tinggi yang biasanya memang suka bersifat aneh. Kakek segala tahu berjalan di tengah diapit oleh Dewa Tuak dan Pendekar 212 Wiro Sableng. Si kakek goyang-goyangkan terus kaleng rombengnya sedang Dewa Tuak tidak habis-habisnya tertawa dan sesekali sambil jalan dia meneguk Tuaknya. Pendekar 212 melangkah mengiringi dua orang tua itu sambil cengar-cengir. Tiba-tiba kakek segala tahu hentikan menggoyang kalengnya. Ada apa sahabatku tanya Dewa Tuak sementara Wiro juga memasang telinga. Aku mendengar suara derap kaki kuda di kejauhan. Mungkin masih di sebelah utara sana, di kaki bukit, menerangkan kakek segala tahu. Saat itu Wiro dan Dewa Tuak memang sudah mendengar suara derap kaki kuda itu, namun antara terdengar dan tidak. Berarti jelas bahwa kakek berpakaian compang-camping itu mempunyai pendengaran jauh lebih tajam dari kedua orang tersebut. Sebaiknya kita bersembunyi di balik semak-semak. Mengintai siapa yang bakal lewat di tempat inkata Wiro. Aku setuju usul anak sableng ini, menyahuti kakek segala tahu, sambil menunggu yang lewat mungkin aku bisa menerangkan sedikit apa yang ku ketahui mengenai diri gadis berjuluk betina penghisap darah itu. Dewa Tuak dan Wiro lalu membimbing kakek segala tahu kebalik semak beluk karapat di tepi jalan. Kek, sekarang coba kau ceritakan apa yang kau ketahui tentang betina penghisap darah itu, kata Wiro begitu mereka duduk menjelepok di tanah, mendekam di balik semak beluk kar. Yang aku ingin tahu apa betul gadis iblis itu adalah muridku si Anggini kata Dewa Tuak yang duduk bersilah sambil memangku tabung bambu berisi tuak. Tenang, jangan kesusu bertanya, jawab kakek segala tahu, sebetulnya gadis itu bukan manusia jahat, heh Dewa Tuak dan Wiro sama-sama keluarkan seruan heran. Apa katamu bertanya Dewa Tuak? Tunggu dulu, bicaraku belum habis kalian sudah memotong kami haran. Nyata-nyata gadis itu menebar maut. Membunuh dan menghisap darah korbannya. Bagaimana kau bisa bilang dia bukan manusia jahat, ujar Dewa Tuak? Dengar dulu. Dia memang bukan manusia jahat. Dia hanya kejatuhan nasib sengsara. Terkena sumpah turunan yang dibuat oleh orang lain, Wiro garuk-garuk kepala dan menyeringai. Ini baru cerita katanya. Teruskan kekejahatan seperti itu biasanya dilakukan oleh orang yang makan sumpah. Mungkin dulu kakek atau neneknya memiliki semacam ilmu hitam. Untuk memelihara ilmu itu biasanya ada ketentuan berupa sumpah yaitu dia harus membunuh dan menghisap darah manusia tertentu. Kemudian jika batas waktu kehidupannya habis maka dia harus menurunkan ilmu tersebut pada anaknya. Jika dia tidak punya anak pada saudaranya. Jika dia tidak punya saudara maka harus ada seorang lain yang dijadikan pewaris. Aku mengerti sekarang kata Dewa Tuak dengan ada masgul. Orang yang punya ilmu itu tidak punya anak tidak punya saudara. Sumpahnya dijatuhkan pada diri muridku Anggini yang tidak tahu apa-apa. Kurang ajar. Setan keparat Dewa Tuak tampak marah sekali. Dewa Tuak? Kata Wiro. Sekarang baru saya mau bicara denganmu. Sebenarnya beberapa waktu lalu saya telah bertemu dengan muridmu itu. Memang saya melihat keandahan pada dirinya. Tapi sama sekali tidak enggak ada tanda-tanda bahwa dia benar-benar telah menjadi gadis momok penghisap darah. Dia kelihatannya seperti tidak sadar siapa dirinya. Dia malah tidak tahu apa yang terjadi dalam merimba persilatan. Dia seolah-olah tidak merasa pernah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan itu. Saya coba bicara dengannya tapi dia malah mendamprat saya. Mengatakan otak saya tidak beres. Ketika dia begitu saja hendak pergi, saya berusaha mencegah. Tapi dia mencidrai kaki-kaki kudatunggangan saya dengan senjata rahasianya dan lenyap aneh. Apa sebenarnya yang terjadi dengan muridku itu? Kata Dewa Tuak sambil teleng-geleng kepala. Ada satu head lagi. Saya tidak melihat dia membawa selendang ungu yang merupakan salah satu senjata andalannya. Menurut Anggini selendang itu hilang. Aneh. Sebelumnya saya melihat selendang itu ada padanya. Yaitu sehabis dia melakukan pembantaian terhadap Kisambar Teringali dan Ki Ageng Timur. Kau sendiri juga ada di situ dan sempat tendak dibunuhnya, Dewa Tuak bukan main. Keanehan apa yang tengah menyengsarakan diriku ini sebenarnya, keluh Dewa Tuak. Kalian akan segera mendapat jawabnya sobat-sobatku kata kakek segala tahu sambil membuka capingnya dan mengibas kipaskan topi bambu lebar itu ke mukanya. Dugaanmu hampir betul. Sebelum aku sampai pada diri muridmu akan kukatakan dulu bahwa yang jadi biangkerok semua ini adalah seorang manusia yang sudah sejak lama mati tetapi hidup dalam penjelmaan seekor ular berkepala manusia. Dia dikenal dengan Pap Gilan Maharaktu. Sebenarnya dia adalah bekas kekasihmu di masa muda yang pernah kau kecewakan. Rohnya muncul untuk membalaskan sakit hati terhadapmu, sahabatku Dewa Tuak. Dewa Tuak terlonjak melihat mendengar kata-kata kakek segala tahu itu. Sementara Wiro ternganga dan memandang berganti-ganti pada kedua orang tua yang duduk di hadapannya. Bekas kekasihku ujar Dewa Tuak. Yang mana? Yang namanya siapa? Aku punya banyak kekasih di masa muda kata Dewa Tuak belak-belakan. Yang aku maksud adalah Jumin Tendoro Jalu, jawab kakek segala tahu. Jumin Tendoro Jalu seru Dewa Tuak. Kembali tubuhnya terlonjak. Maharatu memang berusaha mencari muridmu. Tapi yang didapatnya gadis lain. Gadis itu kemudian, ucapan kakek segala tahu terpotong. Suara derap kaki kuda yang tadi terdengar di kejauhan kini meneru keras tanda sudah dekat. Tak lama kemudian serombongan orang berkuda berjumlah lebih 20 orang muncul. Di depan sekali adalah seorang yang mengenakan topi tinggi berwajah garang dengan kumis melintang dan janggut meranggas. Dia adalah Tumage Jarandiku seorang pembantu patih kerajaan yang sangat dipercaya dan memiliki kepandayan tinggi. Konon dikabarkan dialah kelak yang bakal dipercayai menduduki jabatan patih jika patih yang sekarang mengundurkan diri dari jabatannya karena usur. Di sebelah belakang bergerak empat orang tokoh silat istana. Lalu menyusul beberapa perwira tinggi dan perwira muda kerajaan. Di sebelah belakang mengikuti sekitar selusin prajurit bersenjata lengkap. Masing-masing anggota rombongan ini membawa peluit yang digantungkan di leher. Beberapa puluh langkah dari tempat Dewa Tuak dan dua orang lainnya itu bersembunyi Tumage Jarandiku hentikan kudanya. Lalu terdengar dia berkata, Kita akan segera sampai di tempat sasaran. Mat-mat sudah meyakinkan bahwa gadis itu berada di kawasan ini. Aku menduga berat dia hendak mencari korban di kalangan orang-orang yang menghadiri pertemuan rahasia itu. Aku khawatir akan keselamatan Bimas Pertolo Sembito. Saat kita menebar melakukan pengurungan. Beri tanda dengan tiupan peluit. Jika kalian melihatnya lalu seusai dengan yang sudah diatur sebelumnya. Rombongan itu meninggalkan tempat itu. Menebar jadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari dua orang. Di balik semak melukar. Tokoh-tokoh penting dari istana muncul secara tiba-tiba. Padahal sebelumnya sudah ada utusan kerajaan di sekitar sini. Hem, kakek segala tahu diam sejenak baru menyambung ucapannya. Tadi mereka bicara tentang seorang gadis. Besar dugaanku gadis yang dimaksudkan adalah betina penghisap darah itu muridku angini kata Dewa Tua Kula. Bukan, menyahuti kakek segala tahu. Kau lihat saja nanti. Mari kita kembali ke tempat pertemuan tadi. Kurasa di sana semua keanahan berdarah ini akan berakhir. Si kakek bangkit berdiri. Diikuti oleh Dewa Tua dan Wiro Sableng. Ketika mulai melangkah Dewa Tua sesaat tertegun dan pegangi dada kirinya. Ada apa Dewa Tua? Tanya Wiro. Ini adalah hari ke-39. Berarti umurku hanya tinggal sehari lagi sahut Dewa Tua. Eh, kenapa kau bicara begitu? Apa yang telah kau lakukan sahabatku? Tanya kakek segala tahu sambil hentikan langkah pula. Aku telah bersumpah untuk dapat menangkap muridku yang sesat itu dalam waktu 40 hari. Kalau tidak aku sudah siap untuk mati. Aku telah menelan racun yang akan membunuhku pada akhir hari ke-40 kau dekat. Gila semprot kakek segala tahu sementara Wiro juga tampak terkejut bukan main. Aku belum gila atau dekat. Hanya tak berakal tahan menanggung malu jika anak itu tidak aku bunuh kau bilang umurmu hanya tinggal satu hari. Apakah kau juga membawa obat penawarnya Dewa Tua mengangguk? Ada, katanya. Yang penting sekarang kita segera ke tempat pertemuan itu ketiga orang itu segera bergegas meninggalkan tempat itu. Begitu kakek segala tahu, Wiro dan Dewa Tua berlalu, mereka yang tadi menghadiri pertemuan rahasia bertindak cepat untuk membebaskan Pertolo Sembito dari totokannya. Yang paling dekat adalah seorang tokoh silat dari selatan berjuluk si Kaki Besi. Orang ini berusia sekitar setengah abad. Kua kakinya mulai dari pangkal paha berwarna hitam memiliki kekuatan seperti besi. Tembok bisa dihantamnya sampai jebol. Pohon dapat ditumbangkannya dengan sekali tendang saja. Apalagi jika dia menghantam tubuh manusia. Baru saja si Kaki Besi mengulurkan tangan hendak melepaskan totokan di tubuh utusan dari istana itu, tiba-tiba satu bayangan ungu berkelebat. Tahu-tahu tubuh Pertolo Sembito seperti disambar burung besar dan kelihatan dibawa terbang ke atas sebatang pohon dan ditegakkan pada salah satu cabangnya. Di sebelahnya berdiri seorang gadis berpakaian serba ungu dan sehelai selendang ungu melingkar di leharnya. Gadis iblis, betina penghisap dah seru beberapa orang hampir bersamaan. Karuan saja tempat itu jadi diliputi suasana tegang. Semua orang yang ada di sana jadi tercekat. Lalu terdengar suara tiupan peluit panjang, disusul oleh tiupan peluit lainnya dari berbagai penjuru. Dalam waktu singkat belasan kelompok masing-masing terdiri dari dua orang bermunculan di tempat itu. Kang Mas Tumagejarandiku seru si kaki besi. Syukur kau datang. Lihat. Kita sudah menemukan dan mengurung gadis iblis pembunuh pangeran Panji itu. Dia di atas sana rombongan yang baru datang sama melihat ke atas pohon. Di atas pohon gadis berbaju ungu memandang dengan dingin pada orang-orang di bawahnya. Lalu dia tertawa cekikikan. Di kejauhan seperti menyambuti terdengar suara lolongan anjing. Tangan kanan betina penghisap darah yang memegang bahu utusan kerajaan dan seperti orang merangkul tiba-tiba bergerak ke leher pertolo sembito. Lihat jari-jari tangannya seseorang di bawah pohon berteriak. Di atas pohon lima jari tangan kanan gadis berbaju ungu tampak mengeluarkan kuku-kuku panjang runcin berwarna merah. Ketika lima kuku itu dihunjamkan ke leherutusan kerajaan yang masih dalam keadaan tertotok itu, darah kelihatan munkrat. Semua orang yang ada di bawah pohon tertegun bergidik. Tubuh pertolo sembito tampak bergetar keras. Betina penghisap darah telah menyedot seluruh darah yang ada dalam tubuh lelaki itu. Tubuh orang ini kelihatan seperti terkulai. Ketika cengkeraman kuku dilepaskan pertolo sembito tak ampun lagi melayang ke bawah, jatuh bergedebukan di tanah. Serta merta tempat itu dilanda kegegeran. Di atas pohon betina penghisap darah tampak menyeringai sambil menjelati jari-jarinya yang berlumuran darah. Kedua matanya memandang ke bawah siap mencari dan menentukan korban berikutnya. Matanya memperhatikan tumage jarandiku. Hem. Manusia satu ini kelihatan seperti orang berpangkat. Kepandainya tentu tidak rendah. Tapi aku lebih suka pada yang memiliki kaki hitam itu. Ilmunya pasti lebih tinggi. Jika ku sedot darahnya ilmu kesaktianku pasti akan berlipat ganda, begitu iblis penghisap darah berpikir. Maka dia pun siap-siap melompat turun untuk menyambar si kaki besi. Tapi saat itu di bawah pohon tumage jarandiku justru telah memberi isyarat pada orang-orang berkepandaian tinggi di sekitarnya. Gadis iblis. Dosamu sudah lewat takaran sudah saatnya kau harus dibunuh. Mayatmu akan kami cincang lalu kami nakar teriak tumage jarandiku. Sekali lagi dia memberi isyarat maka bersama dua orang tokoh silat ditambah dua orang perwira tinggi dia melesat ke atas, ke arah cabang pohon di mana betina penghisap darah tegak berdiri, siap-siap hendak melompat turun menyambar si kaki besi. Bagus. Kalian punya nyali rupanya tentu darah kalian sedap ku teguk teriak betina penghisap darah. Gadis ini lepaskan gulungan setendang ungu yang melingkar di leharnya. Sekali dia mengebutkan selendang yang salah satu ujungnya itu ada guratan angka 212, maka angin laksana topan perhara meneru. Dua orang perwira yang ikut melompat ke atas pohon berseru kaget. Tubuh mereka mencelat ke bawah begitu kena tamparan angin pukulan. Yang satu terkapar patah pinggang, meregang nyawa sambil mengerang tiada henti. Satunya lagi langsung tak berkutik karena kepalanya pecah sewaktu jatuh menghantam tanah. Hanya Tumage Jarandiku serta dua orang tokoh silat lainnya masih mampu menerobos terpaan angin pukulan yang dasyat itu. Namun tetap saja mereka agak terhuyung-huyung walau berhasil mencapai cabang pohon di mana betina penghisap darah berdiri sambil tertawa-tawa. Luar biasanya begitu mereka sampai di cabang pohon, semuanya jadi terkejut karena dapatkan gadis iblis itu tidak ada lagi di tempat itu. Memandang ke bawah terkejutlah mereka semua. Saat itu si gadis telah berada di bawah sana tengah menyerang si kaki besi yang dibantu oleh dua orang tokoh silat istana dan selusin prajurit kerajaan. Gerakan-gerakan silat betina penghisap dah sungguh luar biasa. Dalam beberapa gebrakan saja tiga orang prajurit tersungkur roboh kena wantamannya. Seorang perwira muda kemudian terpental di sambar ujung selendang ungunya. Metuk kirinya pecah. Raungan perwira muda ini membuat si Yuhana jadi tambah tegang. Melihat orang-orang si pihaknya menemui ajal bergelimpangan si kaki besi jadi marah dan mengamuk. Tubuhnya melayang dan melompat sebat. Kedua kakinya kirimkan tendangan susul-menyusul. Yang diarah adalah bagian-bagian kematian lawan yaitu kepala, tenggorokan dan dada. Mendapat serangan dasyat itu betina penghisap darah jadi terkesiap juga. Dia hantamkan selendangnya ke arah perut si kaki besi. Yang diserang cepat melompat dan balas menghantam dengan tendangan kaki kanan. Ujung selendang tak ampun lagi saling beradu dengan tendangan itu. Buk! Betina penghisap darah keluarkan seruan pendek. Tangan kanannya bergetar dan ujung selendangnya terpental ke samping. Di lain pihak si kaki besi tampak terhuyung-huyung hampir jatuh. Kaki kanannya sakit bukan kepalang hingga dia tegak terpincang-pincang. Masih untung dilihatnya kakinya tidak cedera. Mendapat perlawanan keras begitu rupa betina penghisap darah berteriak keras. Selendang ungu kembali di kebutnya sedang tangannya sebelah kiri melepaskan pukulan-pukulan aneh yang menebar hawa dingin. Beberapa orang perajurit dan seorang perwira tinggi menjerit keras kena hantaman selendang. Yang lain-lain termasuk si kaki besi terkejut besar ketika mereka merasakan hawa tiba-tiba menjadi sangat dingin hingga tubuh mereka serasa kaku. Perajurit-perajurit kerajaan yang ilmu kepandayan mereka paling rendah langsung tak bisa bergerak. Semuanya tertegak-tegak kaku. Sekujur tubuh bergetar, rahang menggembung dan gigi-gigi bergemeletukan. Gadis berbaju ungu itu telah lepaskan pukulan sakti bernama Salju Pusaka Dewa. Si kaki iblis dan beberapa tokoh silat lainnya maklum kalau lawan memiliki ilmu aneh yang menimbulkan hawa dingin dan bisa membuat kaku sekujur tubuh serta anggota badan, cepat-cepat alirkan darah dan tenaga dalam hawa panas. Begitu mereka terbebas dari kekakuan kembali mereka menyerbu si gadis. Kali ini beberapa di antaranya sudah menghunus senjata sakti yang mereka miliki. Hanya si kaki besi saja yang masih tetap mengandalkan kedua kakinya. Di atas pohon sementara itu Tumage Jarandiku keluarkan teriakan keras yang merupakan syarat. Diikuti oleh tokoh-tokoh silat yang ada di cabang pohon dia segera melesat ke bawah. Di bawah sana, beberapa orang tokoh silat istana yang tadi tidak sempat ikut melesat ke atas pohon kini telah ikut mengurung betina penghisap darah. Gadis ini sekarang dikeroyok hampir oleh 20 orang. Beberapa di antaranya adalah tokoh-tokoh silat berkepandaian tinggi. Serta merta dirinya terdesak. Nyawanya terancam. Namun gadis itu tampak tenang-tenang saja malah terus menghadapi para pengeroyoknya sambil tersenyum-senyum tapi tetap saja wajahnya seram mengerikan karena bercelemongan darah Pertolo Sembito yang tadi telah jadi korbannya pertama kali. Dalam keadaan perkelahian berkecamuk hebat demikian rupa itulah rombongan Dewa Tuak, kakek segala tau dan pendekar 212 Wiro Sableng sampai di tempat itu. Ketiganya masih sempat merasakan hawa dingin aneh yang mencucuk sampai ke tulang sum-sum. Anak sesat. Itu dia kata Dewa Tuak dengan sangat marah, sebentar lagi dia akan menemui ajal di tangan para pengeroyok. Kalau aku tidak segera turun tangan bisa-bisa aku keduluan orang-orang itu. Anggini harus mati di tanganku Dewa Tuak hendak melompat ke arah kalangan pertempuran. Tapi kakek segala tau cepat memegang lengannya lalu berpaling pada pendekar 212. Anak Sableng, coba kau katakan dulu padaku apa yang terjadi kata kakek segala tau Wiro menggaruh kepalanya. Anggini, murid Dewa Tuak dikeroyok hampir oleh 20 orang. Dia mempertahankan diri hanya mengandalkan selendang ungu dan pukulan-pukulan sakti di tangan kanan. Agaknya, tunggu dulu potong kakek segala tau. Sebelumnya kau mengatakan bahwa ketika kau bertemu dengan Anggini, gadis itu bilang selendang yang pernah kau berikan padanya hilang. Mengapa tau-tau kini selendang itu ada di tangannya ini memang satu hal yang saya tidak mengerti kek, jawab Wiro. Dia pasti berdusta. Mungkin takut kau akan memintanya kembali Dewa Tuak ikut bicara. Aku tak bisa menunggu lebih lama aku harus segera turun tangan. Anak itu harus kuhukum mati dengan tanganku sendiri. Lepaskan peganganmu Dewa Tuak menepiskan tangan kakek segala tau yang memegang tengannya. Pada saat itu pula terdengar satu suara bentakan keras disusul dengan berkelebatnya satu bayangan ungu. Gadis durjana. Kau mencemarkan namaku. Terima kematianmu lalu sepuluh buah senjata rahasia berbentuk paku parak dengan kepanjangan setengah jengkal melesat di udara, menghantam ke arah sepuluh bagian tubuh betina penghisap darah. Hai. Aku mengenali suara orang yang barusan berteriak itu seru Dewa Tuak dan cepat berpaling. Astaga. Kenapa jadi begini saya juga mengenali suara itu. Lihat. Gila seru Wiro. Kenapa bisa jadi dua? Apa kembar soalan? Aku tak bisa melihat. Wiro. Lekas katakan apa yang terjadi? Apalah yang jadi dua berseru kakek segala tau. Kalau sejak tadi mendiamkan saja kaleng rombengnya kini diakini dia goyang-goyangkan benda itu hingga mengeluarkan suara berkerontangan. Ada dua darah berpakaian serba ungu, berwajah hampir mirip satu sama lain. Cuma satu memegang selendang, satunya tidak Wiro menerangkan dengan cepat. Kakek segala tau angkat bagian depan capring bambunya sedikit lalu berkata. Apa kataku? Aku memang sudah duga. Dewa Tuak. Salah satu dari gadis berpakaian ungu itu adalah muridmu. Kau harus tahu mana muridmu yang sebenarnya dan mana gadis yang kejatuhan sumpah turun-temurun lewat Maharatu Dewa Tuak terbelalak. Aku bisa pusing katanya. Keduanya hampir tidak berbeda satu sama lain. Biar aku teguk dulu tuaku habis berkata begitu Dewa Tuak teguk-tuak dalam bambu sampai wajahnya menjadi merah. Di depan sana gadis berbaju ungu yang mendapat serangan senjata rahasia dari gadis berpakaian ungu lainnya. Pukulkan tangan kirinya serta sebatkan selendang ungunya. Delapan senjata rahasia berbentuk paku mental. Tiga di antaranya menghantam para pengeroyuknya. Satu tertembus tepat di keningnya hingga roboh saat itu juga. Dua menjerit ketika paku-paku parak itu menembus dada dan perut masing-masing. Dua paku parak lainnya sempat merobek ujung selendang di tangan kanan si darah berbaju ungu dan saptunya lagi menyambar bahu pakaiannya hingga robek besar. Marahlah gadis ini. Didahului dengan teriakan melengking keras dia membuat gerakan demikian rupa untuk dapat membebaskan diri dari para pengeroyuknya. Tujuannya kini adalah menyerang gadis berbaju ungu yang barusan datang dan membunuhnya. Tetapi celakanya para pengeroyuk tidak memberi kesempatan. Sepasang macu gadis berbaju ungu itu tampak berapi-api. Mulutnya terkatup rapat-rapat. Dewa tuak, apakah kau masih belum dapat mengenali mana gadis berbaju ungu muridmu bertanya kakek segala tahu. Sulit kalau aku tidak bisa mendekat barusan aku mendengar ada yang melepas senjata rahasia. Kau lihat siapa yang melakukan bertanya kakek segala tahu. Astaga seru wiro. Bukankah Anggini memiliki senjata rahasia berupa paku parak seperti yang tadi dilepaskan gadis baju ungu yang barusan datang? Berarti gadis ini adalah muridmu dewa tuak-dewa tuak berseru kaget. Aku sudah pikun. Mestinya aku bisa menerka sendiri tadi. Wiro, kau betul. Yang barusan datang ini adalah muridku Anggini apa kataku ujar kakek segala tahu. Sebelumnya aku sudah menduga kalau muridmu tidak melakukan kejahatan diadap itu. Bukan dia yang jadi betina penghisap darah. Hanya saja buktinya belum didapat. Kini rahasia besar itu sudah mulai tersingkap. Gadis yang memegang selendang harus dibunuh. Dialah betina penghisap darah yang sebenarnya. Maharatu sengaja menyarukan dirinya sebagai anak muridmu. Namamu tercemar lalu kau akan membunuh muridmu sendiri atau si betina itu yang akan membunuh kalian berdua, guru dan murid. Kalau itu terjadi berarti terbalas dendam kesumat Maharatu alias Jumin Tendoro Jalu kekasihmu di masa muda dulu bergetar sekujur tubuh. Dewa tuak mendengar hal itu. Tiba-tiba di kalangan pertempuran terdengar suara jeritan-jeritan mengerikan. Benda-benda aneh berlesatan di udara. Ada apa lagi ini tanya kakek segala tahu. Sementara itu orang-orang yang sejak tadi mengeroyok gadis berbaju ungu itu menjadi heran ketika mereka melihat munculnya gadis berbaju ungu lain yang memiliki wajah mirip. Siapa gadis satu ini, lalu yang mana di antara mereka sebenarnya adalah betina penghisap darah? Kang Mas Jarandiku, bagaimana ini tanya si kaki besi? Jangan tolol. Jangan tertipu. Orang yang kita keroyok ini adalah betina penghisap darah sebenarnya. Kita sudah saksikan dia membunuh Pertolo Sembito dan menghisap darahnya. Rapatkan kurungan mendengar teriakan Tumage Jarandiku itu, si kaki besi dan yang lain-lainnya segera memperketat kurungan dan menempur lawan tunggal mereka mati-matian. Wiro menggaru kepalanya. Selintas pikiran muncul si benaknya. Dua gadis berwajah mirip berpakaian sama. Bisa muncul bahaya besar pada diri murid Dewa Tua Kuiro lalu buka baju putihnya dan berkelebat ke arah gadis baju ungu yang barusan datang, angini. Lekas kau pakai bajuku ini. Jika nanti orang-orang tidak bisa lagi memberdakan mana dirimu dan mana gadis iblis itu, nyawamu pasti terancam gadis berbaju ungu di hadapan Wiro yang memang adalah angini murid Dewa Tua adanya mengerti jalan pikiran pemuda itu. Cepat-cepat dia mengenakan baju putih yang diberikan pendekar 212 lalu mengikuti Wiro bergabung dengan Dewa Tua dan kakek segala tahu. Guru, maafkan muridmu ini. Saya, sudah, sudah. Lupakan segala macam peradatan. Aku merasa ada sesuatu yang hebat tengah terjadi di kalangan pertempuran. Aku mencium bau amis. Wiro lekas katakan apa yang terjadi kata kakek segala tahu pula. Saat itu gadis berjuluk betina penghisap darah berada dalam keadaan terdesak dan terkurung rapat oleh para pengeroyok. Beberapa kali dia mencoba menerobos guna dapat menyerang angini yang asli namun selalu gagal. Maka dalam marahnya dia lalu merapal ajian memanggil ular-ular peliharaannya. Para Dewi, datanglah begitu rapal diucapkan maka terdengar suara bersyuriuh sekali disertai bau amis. Seolah-olah datang dari langit, belasan ekor ular hitam melesat ke arah si gadis lalu menempel dan bergelantungan di badannya. Ada yang bergelung di leher, dada, pinggang atau kaki. Dua ekor ular malah mendekam di atas kepalanya. Melihat hal ini tentu saja para pengeroyok menjadi bergidik. Dengan ketakutan mereka melangkah mundur. Yang tadinya belum menghunus senjata kini mencabut senjata masing-masing. Sahabat-sahabatku, serang dan bunuh mereka perintah bertina penghisap darah pada ular-ular itu. Semua binatang ini lepaskan gelungannya, mendesis keras dan tiba-tiba mereka berlesatan ke arah para pengeroyok. Terjadilah hal yang mengerikan. Puluhan pengeroyok yang berusaha melarikan diri diserang oleh ular-ular jejadian itu. Ada yang digelung hingga hancur luluh tulang leher atau dadanya. Namun kebanyakan menemui ajal karena langsung dipatuk. Beberapa tokoh silat seperti Tumage Jarandiku dan si kaki besi berusaha membunuh binatang-binatang yang menyerang mereka dengan senjata. Ternyata ular-ular itu tidak mempandibacok apalagi pukulan. Keduanya pun mati berkaparan dengan belasan patukan berbisa melanda kepala dan tubuh mereka. Maut. Ganas. Aku mencium bau maut. Aku merasakan adanya kematian yang ganas. Wiro lekas ceritakan apa yang terjadi kata kakek segala tahu tak tahan lagi. Ketika kemudian Wiro menerangkan, orang tua ini berubah wajahnya. Itu adalah ular-ular jejadian milik Maharaktu. Pada gilirannya ular-ular iblis itu pasti akan menyerang kita Wiro terkejut. Apa yang harus kita lakukan tanya pendekar 212 sementara Anggini juga mulai jadi bergidik dan cepat berjaga-jaga. Dewa tuat tampak tegang. Dia siapkan tabung tuatnya. Di depan sana pedataran pertempuran telah menjadi rata. Puluhan mayat bergelimpangan. Ada yang saling tumpang tindih? Gadis berpakaian ungu tegak berkacak pinggang sementara ular-ular yang tadi disuruh menyerang dan membunuh kini kembali bergayutan di tubuhnya. Sayang, para tokoh silat itu ikut mati semua hingga aku tak dapat menghisap darah mereka kata si gadis dalam hati. Mulutnya menyeringai. Perlahan-lahan dia berpaling ke arah Dewa Tuak, kakek segala tau dan pendekar 212 Wiro Sableng serta Anggini yang tegak di kejauhan. Gadis itu memandang ke arah kita, bisik Wiro. Ah, giliran kita hendak dijadikannya korban kata kakek segala tau. Ular-ular jahanam itu. Kita harus dapat melawannya. Tapi bagaimana? Bagaimana sementara itu si gadis mulai berjalan melangkai tumpukan mayat. Bergerak ke arah 4 orang itu. Wiro segera cabut kapak naga geni 212 dan memegangnya rat-rat di tangan kanan. Sedang tangan kiri sudah bergetar dengan aliran tenaga dalam yang tinggi. Dia sudah menyiapkan pukulan sinar matahari di tangan itu. Anggini sudah menggenggam selusin senjata rahasia paku peraknya. Kakek segala tau gelengkan kepala. Ular-ular itu tidak bakal mempan dengan segala macam senjata yang saat ini kalian pegang, katanya. Lalu apakah kita akan mampus percuma tanpa perlawanan tukas Dewa Tua? Betina penghisap darah melangkah terus sambil menyeringai. Ular-ular di tubuhnya mengeluarkan suara berdesis-desis dan menebar bau amis. Kalian semua sudah siap mampus? Tanya gadis iblis itu lalu hentikan langkah. Wajahnya yang cantik jelita telah berubah jadi seseram setan, apalagi masih bercelemongan darah. Celaka. Aku masih belum menemukan kek untuk menghadapi ular-ular itu, kata kakek segala tau. Otaku seperti buntu kek. Goyangkan kaleng rombengmu. Siapa tau kau bisa segera dapat petunjuk, bisik wiro. Kakek segala tau mendungak. Lalu diangkatnya tangan kanannya tinggi-tinggi dan goyangkan kaleng yang dipegangnya. Gadis berbaju ungu di hadapan mereka tertawa bergelak. Rupanya kau ingin mengantar kematian diri dan teman-temanmu dengan nyanyian kaleng rombeng begitu rupa. Hik, 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 sialan. Dia menghina kalengku kata kakek segala tau. Tiba-tiba dia susul ucapannya. Ular. Binatang itu paling takut dengan api. Kita bisa membunuhnya dengan api paras Dewa Tuak berubah. Tuak murniku bisa kejadikan api. Sahabat, ku pinjam dulu tongkat bututmu tanpa menunggu jawaban orang Dewa Tuak. Segera mengambil tongkat kayu di tangan kiri kakek segala tau. Lalu dirobeknya ujung pakaiannya sendiri dan digulungkannya pada ujung tongkat. Ujung tongkat itu kemudian dicelupkannya ke dalam tuak dalam tabung bambu. Api, kita butuh api kata Dewa Tuak. Matanya membentur kapak naga geni 212 di tangan Wiro. Eh, apakah kau membawa batu hitam pasangan senjata mustika itu? Wiro segera mengerti dan cepat keluarkan batu hitam yang tersimpan di pinggangnya. Tanpa disuruh dia segera menghantamkan batu hitam ke salah satu metu kapak. Bunga api memercik terang. Dewa Tuak dekatkan ujung tongkat yang telah digulungkain dan dicelup tuak. Serta merta api menyambar dan membakar ujung tongkat seperti sebuah hobor. Di depan sana betina penghisap darah tertawa tergelak. Kalian kira api itu bisa menakuti ular-ularku? Bisa membunuh binatang-binatang ini Dewa Tuak dan kakek segala tahu tercekat. Iblis itu betul. Bagaimana kalau binatang jejadian itu tidak mempantapi bisik kakek segala tahu? Berarti kita semua akan mati di tempat ini jawab Wiro dengan muka mulai pucat. Dewa Tuak teguk-tuaknya sampai mulutnya penuh. Minuman itu tidak terus ditelannya melainkan tetap dibiarkannya di dalam mulut. Tangan kirinya memegang tongkat yang ujungnya dikobari api. Betina penghisap darah keluarkan suara lengkingan. Semua lekas berlindung di belakangku perintah Dewa Tuak. Kakek segala tahu dan anggini segera melakukan apa yang diperintahkan. Hanya Wiro yang masih tegak di sebelah kanannya, kau sudah ingin segera mampus bentak Dewa Tuak. Mungkin api kapak dan batu bisa menolong seperti api Tuakmu Jawa Pendekar 212. Kau coba saja. Kalau gagal kau tanggung sendiri akibatnya sahabat-sahabatku. Serang dan bunuh keempat orang itu tiba-tiba gadis berpakaian ungu berikam perintah. Ular-ular yang bergelayutan di tubuhnya tegakkan kepala dan mendesis keras. Tiba-tiba binatang ini melesat ke depan. Dewa Tuak segera semburkan tuaknya. Begitu menyambar api di ujung tongkat, tuak yang disemburkan itu berubah menjadi buntalan api yang bergulung-gulung menyambut serangan belasan ekor ular hitam. Di sebelah Dewa Tuak Pendekar 212 segera pula gosokkan batu hitam sakti dengan metu kapak maut Naguageni 212. Gelombang api yang sangat panas menderu dan menyambar ke arah ular-ular yang datang menyerang. Ular-ular hitam itu seperti tahu datangnya bahaya dengan cepat merubah gerakan serangan mereka. Ada yang melesat ke atas lalu menukik meneruskan serangan ada pula yang memblok ke kiri atau ke kanan lalu kembali menyerang. Wiro dan Dewa Tuak menjadi sibuk kakek segala tahu coba menghantam dengan kekuatan tenaga dalam yang dasyat sementara Anggini mulai melepaskan senjata rahasianya. Untuk sementara serangan-serangan ular itu masih dapat ditahan oleh kobaran api sedang pukulan sakti kakek segala tahu dan senjata rahasia Anggini tidak mempan. Lalu sampai seberapa lama Dewa Tuak dan Wiro bisa bertahan? Bagaimana kalau Tuak dalam dua buah tabung itu akhirnya habis dan Wiro keletihan menghantamkan kapak dan batu hitam terus-menerus? Ular-ular hitam dengan cerdik melayang-layang di udara, berputar-putar mencari kesempatan. Suatu ketika binatang ini kembali menyerbu. Dewa Tuak dan Wiro semburkan api tapi celakanya salah seekor masih sempat menerobos gelombang api lalu mematuk paha kiri kakek segala tahu. Orang tua ini berteriak kesakitan dan roboh ke tanah. Wiro tendang tubuh hular yang tadi mematuk. Binatang ini hanya mencelat mental tapi sama sekali tidak cedera. Begitu mental binatang ini menyerang kembali. Dewa Tuak terpaksa menyemburkan lagi dengan Tuak berapi. Celaka. Tuaku tinggal sedikit, kata Dewa Tuak. Betina penghisap darah tertawa bergelap mendengar ucapan itu. Sementara itu ketika tubuhnya tergelimpangan roboh, sepasang macu kakek segala tahu seolah-olah diberi penglihatan aneh lewat daya ingatnya yang luar biasa. Dalam kebutaannya dia membayangkan pendekar 212 memegang kapak maut naga geni 212. Dia seolah-olah melihat adanya lobang-lobang pada gagang senjata mustika itu. Pendekar 212. Suling. Ular-ular itu. Senjatamu. 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 Ucapan kakek segala tahu hanya sampai di situ. Orang tua ini jatuh terkulai dan tingsan. Namun murid yang sinto gendeng sudah maklum apa yang ingin dikatakan oleh si kakek segera dia melompat ke cabang sebatang pohon. Di sini dia duduk bersila dan dekatkan gagang kapak yang berbentuk kepala naga itu ke mukanya. Ketika Wiro mendekatkan bibir naga ke bibirnya sendiri, ular-ular hitam yang melayang di udara menunggu kesempatan tiba-tiba melesat ke arahnya. Melihat seng pendekar dalam bahaya dewa tuak cepat semburkan tuaknya sambil meletakkan tongkat berapi di depan mulut. Tuak murni menyembur membentuk gelombang api yang dasyat membuat ular-ular hitam itu terpaksa mundur. Anggini lepaskan lagi sepuluh senjata rahasia. Tapi paku-paku parak itu mental berjatuhan ke tanah begitu mengenai tubuh ular-ular hitam. Di atas pohon Wiro susun jari-jari tangannya pada enam buah lubang di gagang kapak maut naga geni 212. Senjata mustika ini memang bisa dijadikan sebagai sebuah seruling sakti. Begitu dia meniup dengan mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya, menggeledeklah suara melengking yang membuat semua telinga menjadi sakit. Dewa Tuak dan Anggini cepat tutup kedua telinganya dengan telapak tangan betina penghisap darah. Coba bertahan tapi akhirnya terpaksa juga menutup jalan pendengarannya dengan menusukan ujung-ujung jari ke dalam liang telinganya kiri kanan. Ular-ular hitam yang melayang-layang di udara tampak terlonjak lalu dongakan kepala. Makin keras suara tiupan seruling yang dimainkan Wiro semakin kacau gerakan-gerakan binatang ini di udara. Daun-daun pepohonan tampak bergerak-gerak. Beberapa di antaranya mulai luruh berjatuhan ke tanah. Perlahan-lahan Wiro rubah tiupan serulingnya. Kalau tadi melengking tinggi rendah tidak karuan, kini nadanya tetap tinggi tetapi membawakan lagu aneh. Ular-ular hitam yang melayang-layang di lu darat tampak melenggak lengguk jinak mengikuti irama seruling yang ditiup Wiro. Tetapi dari pelinga dan mulut meti mereka kelihatan keluar tetesan-tetesan darah tanda binatang-binatang ini tidak bisa bertahan terhadap getaran-getaran tiupan seruling yang memang dasyat itu. Satu demi satu ular-ular hitam itu melayang turun ke bawah dan akhirnya berjatuhan di tanah. Tampaknya binatang ini seperti mabok. Namun sesaat kemudian mereka melata di tanah menuju pohon di mana Wiro duduk meniup kapak maut naga geni 212. Belasan ular kemudian merayap di batang pohon naik mendekati cabang di mana murid sentuh gendeng berada. Tentu saja Dewa Tuak dan Anggini menjadi cemas. Apalagi pendekar 212 sendiri. Kuduknya menjadi dingin. Sekujur tubuhnya mandi keringat. Tapi dia terus saja meniup serulingnya malah menaribah kekuatan tenaga dalamnya. Kini belasan ular hitam itu telah mencapai cabang tempat Wiro duduk. Mereka meniti cabang naik ke atas pangkuan Wiro, bergelung ke berbagai bagian tubuh pemuda itu. Walau tidak satupun yang menggigit atau mematuk namun Wiro yang sudah tidak sanggup menahan rasa takut akhirnya terkencing-kencing. Di bawah pohon Dewa Tuak dan Anggini terheran-heran melihat apa yang terjadi. Belasan ular hitam besar itu hanya bergelung-gelung dan berputar-putar di sekitar tubuh Wiro. Mereka kelihatan menjadi jinak. Di bagian lain di bawah pohon betina penghisap darah menjadi marah melihat kejadian itu. Dia berteriak pada ular-ular memberi perintah. Para Dewi, bunuh pemuda yang meniup seruling itu kalau sebelumnya begitu mendengar perintah binatang kejadian itu langsung menyerbu dan mematuk korbannya maka kali ini perintah itu seperti tidak mereka dengar. Ular-ular ini terus saja berdayut mengelungi tubuh Wiro. Malah ada yang menjelati tubuhnya yang bertelanjang dada itu. Melihat hal ini betina penghisap darah menjadi tambah marah. Dia turunkan kedua tangannya yang dipakai menutupi telinga. Justru ini adalah satu kesalahan yang mencelakakannya. Begitu liang telinganya tidak terlindung lagi, suara lengkingan seruling yang ditiup Wiro langsung menusuk ke dalam telinganya. Des! Des! Gendang-gendang telinganya kiri kanan pecah. Darah mengalir keluar. Gadis ini berteriak kesakitan dan berusaha menekap kedua telinganya kembali. Tentu saja sudah terlambat. Kedua matanya pun kini tampak kelihatan berubah merah. Pemandangannya seperti tertutup kabut. Lalu darah kelihatan pula menetes dari dua lubang hidungnya. Sesaat sebelum dia roboh betina penghisap darah pukulkan kedua tangannya ke arah Wiro. Dua gelombang angin dingin menderu. Pukulan salju pusaka dewa mengebubu. Udara menjadi sangat dingin. Wiro merasakan tenggorokannya tercekik. Tiupan sulingnya sesaat terhenti oleh pengaruh hawa dingin luar biasa itu. Jika hal ini terjadi berlama-lama, ular-ular hitam itu akan terbebas dari pengaruh tiupan seruling dan pasti akan menyerbu serta membunuh siapa saja yang es di situ. Namun saat itu dari samping dewa tuak dan angini sama-sama lancarkan serangan. Dewa tuak semirkan minumannya melewati kobaran api di ujung tongkat. Satu gelombang api menderu ke arah betina penghisap darah. Selagi dia berusaha melompat menghindari sambaran api, sepuluh senjata rahasia paku parak yang dilepaskan angini melesat menghantam tubuhnya. Hanya tiga yang bisa dilakannya tujuh lainnya menancap tepat di berbagai bagian tubuhnya. Saat yang sama gelombang api kembali menyambar. Wus! Betina penghisap darah menjerit keras. Tubuhnya sesaat tampak melayang ke atas kobaran api. Ketika tubuh itu terhempas ke tanah keadaannya sudah jadi gosong menghitam. Selendangku seru angini seraya memburu. Tapi selendang pemberian Wiro itu telah ikut jadi abu. Di atas pohon Wiro merasakan rasa tercekik pada tenggorokannya lenyap. Serta bertadiam menilup sulingnya kembali. Hal ini membuat Dewa Tuak dan Anggini terpaksa menutup liang telinga mereka kembali. Satu demi satu ular-ular hitam yang meliliti tubuh pendekar 212 berjatuhan ke tanah. Binatang ini menggeliat-geliat beberapa lamanya lalu terjadilah hal yang aneh. Belasan ular itu berubah menjadi jejeran debu hitam memanjang, lalu debu hitam ini berubah menjadi asap putih yang perlahan-lahan naik ke udara dan akhirnya lenyap dari pemandangan. Wiro turunkan kapak maut naga geni 212 dari bibirnya. Dia memandang ke bawah. Senjata mustika itu disisipkannya ke pinggangnya. Jiukali dia menggaru kepala baru pendekar ini melompat turun ke tanah. Wiro melangkah cepat mendekati Dewa Tuak dan Anggini yang tengah memeriksa keadaan kakek segala tahu yang sit itu masih berada dalam keadaan pingsan. Luka bekas patukan di paha kiri kakek kelihatan telah membengkak dan berwarna kebiruan. Wiro segera keluarkan kapak saktinya kembali. Salah satu metu kapak diletakkannya di bagian paha yang kena patuk. Lalu murid sento gendeng ini mulai kerahkan tenaga dalamnya untuk menyedot racun yang SD isem tubuh orang tua itu. Perlahan-lahan darah kental keluar dari lubang luka. Mula-mula warnanya tampak hitam, lalu berubah agak kebiru-biruan. Setelah beberapa lama darah itu berubah lagi menjadi merah. Wiro menarik nafas lega. Dia hentikan pengerahan tenaga dalam. Racun di tubuh kakek segala tahu telah dikuras keluar. Begitu dirinya bebas dari pengaruh racun yang bisa membunuhnya, kakek segala tahu tampak menggeliat. Kedua matanya terbuka. Lalu dia bangkit dan duduk di tanah. Heh, habis jalan-jalan kemana aku ini katanya sambil memandang berkeliling. Lagaknya seperti orang yang tidak buta saja. Lagakmu keren amat kata Dewa Tuak. Dia angsurkan bumbung bambunya. Ini tuaku masih ada sedikit. Minumlah agar darah di tubuhmu benar-benar segar. Kau tahu, kau hampir saja jalan-jalan ke neraka kakek segala tahu ambil tabung bambu itu lalu meneguk isinya sampai habis. Hal ini tentu saja membuat Dewa Tuak jadi jengkel penasaran tapi hanya bisa geleng-geleng kepala. Apakah semuanya sudah berakhir tanya kakek segala tahu sambil berdiri. Aku tidak lagi mendengar suara ular-ular itu gentayangan di udara juga tidak ada bawa mis. Semuanya memang sudah berakhir kek, kata Wiro. Eh, mana kaleng rombongku berseru kakek segala tahu. Aku boleh tidak makan seratus hari. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa kaleng itu ini kalengmu kek, kata Anggini Seraya menyorongkan kaleng milik si kakek ke dalam genggaman orang tua itu. Ah, terima kasih, kakek segala tahu lalu goyang-goyangkan kalengnya hingga mengeluarkan suara berisik. Lalu dia berpaling pada Dewa Tuak dan berkata, Kau sudah bertemu dengan murimu. Kau sudah tahu kalau bukan dia yang jadi betina penghisap darah itu. Apakah kau sudah menelan obat penghancur racun dalam tubuhmu? Dewa Tuak berseru kaget. Astaga! Kalau tidak kau ingatkan aku hampir terlupa Dewa Tuak cepat merabas aku pakaiannya. Sebelah kiri, lalu sebelah kanan, celaka. Obat itu hilang serunya dengan muka pucat. Matilah diriku hilang atau kau lupa meletakkannya di mana, kata kakek segala tahu pula. Kau menyembunyikannya menuduh Dewa Tuak. Kakek segala tahu tertawa mengekeh. Buat apa aku menyembunyikan obat tak berguna bagiku itu Dewa Tuak jadi kelebahkan. Ketika dia tidak juga menemukan obat penangkal racun yang telah ditelannya itu, orang tua ini akhirnya duduk terhenyak di tanah. Kalian pergi saja. Biar aku menunggu ajal di sini, kata Dewa Tuak dengan suara lemas. Dia memperhatikan dua tabung bambu tuaknya yang telah kosong dengan tatapan mati sedih. Tiba-tiba pada salah satu pantat tabung dia melihat sebuah benda menempel. Sialan! Memang aku yang lupa kata Dewa Tuak sambil menepuk keningnya. Dia melompat dan mengambil benda yang menempel pada bagian bawah tabung bambu. Benda ini adalah segumpal lilin lembut. Begitu gumpalan lilin dibuka, di dalamnya kelihatan sebuah benda hitam bulat sebesar ujung jari kelingking. Dewa Tuak segera menelan benda hitam itu yang bukan lain adalah obat untuk penangkal racun yang telah ditelannya 40 hari yang lalu. Dewa Tuak, kau yakin benda yang barusan kau telan benar-benar obat pemusnah racun yang ada dalam tubuhmu bertanya Wiro. Eh, apa maksudmu? Tanya Dewa Tuak dengan wajah berubah. Diam-diam dia jadi merasa takut kalau-kalau yang barusan ditelannya memang bukan obat itu. Tidak, saya tidak ada maksud apa-apa, sahut Wiro. Saya hanya khawatir kalau-kalau yang kau telan tadi bukannya obat tapi tahi kambing bulat-bulat sualan. Anak kurang ajar maki Dewa Tuak. Wiro, Anggini dan kakek segala tahu tertawa gelak-gelak. Tamat. Tidak.